Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Danial, para akademisi, para narasumber, para panelis, dan seluruh hadirin yang berbahagia yang mengikuti acara Gelsminar ini baik melalui Zoom maupun yang hadir secara langsung. Untuk agenda pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada para hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan acara kita hari ini, jadi ini ada backgroundnya sedikit. Backgroundnya itu adalah PSG tahun depan itu merencanakan untuk melakukan akusisi masif sespek komografi di Westmore. Nah, dan ini adalah kelanjutan dari upaya yang sudah kita lakukan, yaitu melalui arahannya Pak Menteri untuk melakukan akusisi data subspace. Sudah dipasilitasi oleh teman-teman di SKT Amigas, sudah tersedia alokasi rencana biayanya, tetapi batal karena ada sesuatu yang lain. Sehingga ketika perencanaan untuk tahun depan, kita mencoba mengalokasikan di Westmore, karena latar belakang. Nah, Westmore ini kan istilahnya kalau bahasa awamnya itu, minyaknya sudah menampakkan diri di mana-mana. Minyak, gas, dan masyarakat melaporkan bahwa ini sudah terjadi kalau mereka ngebor, keluar gas, ada api yang terbakar, dan sebagainya. Dari situ kita coba angkapan, karena itu mengumpulkan apa sih yang sudah kita lakukan di dalam. Ternyata, Bemigas 2014-2015 sudah kesana, dan PSG juga sudah kesanaan 2018. Nah, ini kan puzzle-puzzle atau potongan-potongan kegiatan ini merupakan upaya kita bersama. Nah, kalau bisa hal ini kita gabungkan, termasuk Mas Ebi kemarin disertasinya juga di Westmore. Yang Mas Budi Bemigas dan Pak Nita itu sudah melakukan joint study, tapi lebih ke arah offshore. Sementara, yang di offshore ini pertanyaannya itu belum ketemu di mana sih si hidrokarbon yang terakumulasi. Sementara, datanya nggak punya. Jadi, ternyata eksplorasi digas itu ya dunianya seperti itu, walaupun sudah ada data, belum bisa dibor, belum juga bisa dibuatikan. Jadi, sehingga supaya apa yang kita sudah kerjakan ini bisa terresultansi dalam upaya kita tahun depan, ini akan memberikan hasil yang optimal, sehingga hari ini kita kumpul sama-sama. Sebenarnya banyak lagi yang sudah melakukan, tapi dari yang sudah melakukan ini, termasuk waktu tadi tahun lalu ya, ketika tahun 2021 ya, itu yang tim Catman. Kemudian, ternyata waktu ketemu Pak Andang 2 minggu yang lalu, beliau juga sudah punya konsep Delta Malaka Play. Jadi, mudah-mudahan nanti dari hasil geoseminar ini, kita bisa mendapatkan, ya kalau bahasa kerennya itu switch spot area, untuk kita lakukan akusi pasif seismik tomografi. Kalau misalnya nanti itu areanya tidak terlalu luas, artinya yang menurut pengetahuan yang ada di kita saat ini, itu akan bisa memberikan resolusi yang lebih baik. Jadi, Pak Kun tadi dan teman-teman, kami sekarang sedang melakukan hal yang sama juga di Majalengka dan sekitarnya, pasif seismik tomografi, untuk menjawab hal yang sama. Jadi, karena di daerah tersebut, kita tidak punya data seismik yang bagus, kemudian secara geologi daerah tersebut juga ada rembesan dan formasinya sudah diteliti berkali-kali, juga korelasinya sudah ketemu, tapi akumulasinya tidak ketemu karena kita tidak punya data subsurface. Tapi kalau yang di Majalengka ini karena coveragenya sangat luas, jadi kita coba skala besin atau skala lapangan, mudah-mudahan dari skala lapangan ini nanti kita bisa dapat lebih kecil lagi, mudah-mudahan ada yang mau meneruskan dengan peborat. Kalau tidak, ya kita harus bikin resolusi-resolusi baru lagi untuk data PST-nya. Di samping, kita juga sudah mau coba nanti Pak Kun tadi, mudah-mudahan teman-teman bisa melanjutkan. Dari data PST ini, kita mau coba kolaborasi dengan tempatnya Pak Iswani sama Pak Wahyudin. Beliau lagi ngembangin atau lagi mesin learning itu. Jadi, datanya nanti kita masukkan di Petrel, dan itu butuh waktu ternyata untuk convert dari ASCII ke Sequoia itu butuh waktu sebulan juga. Jadi, nanti datanya kita masuk Petrel semua, proyek Petrelnya kita kasih ke mereka untuk bisa di-supply mesin learning-nya, mudah-mudahan akan memberikan suatu gambaran yang lebih form lagi tentang akumulasi turu-harpon. Mungkin itu pengantar dari kami, kemudian kepada teman-teman yang telah menyiapkan acara ini, kami ucapkan terima kasih, kemudian kepada para narasumber tamu undangan, mohon maaf kalau ada dalam pelaksanaan ini terdapat kekurangan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara geoseminar hari ini secara resmi kami buka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hermansi atas sambutan dan pembukaannya. Sebelum mulai acara, Bapak Ibu, mari kita berfoto bersama. Bapak Ibu, mari kita berfoto bersama. Mohon untuk duduk di tempat dan melihat kamera yang ada di depan nanti. Ya, langsung bawa. Di tempat duduk masing-masing. Bapak Ibu, mari kita berfoto bersama. Baik, hadirin yang kami hormati. Tiba saatnya kita masuk ke inti acara, yaitu pemaparan materi dengan tema menguat potensi migas di cekungan timur onshore yang akan dipandu oleh Ibu moderator, yaitu Ibu Lauti Duita Sani, yang merupakan penyelidik ahli muda pusat survei geologi, dan pemaparan oleh dua narasumber ahli pada pagi hari ini, yaitu Bapak Iwan Sukma Gwilar, yang merupakan penyelidik ahli muda pusat survei geologi, dan Bapak Edi Widjanarko, yang merupakan analis pemanfaatan IPTEC ahli muda dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Mumi Leminggas, yang tentu nantinya akan ada tanggapan dari para panelis, yaitu Bapak Kuntadi Nugrahantoh dari PHE Supporting Upstream, dan Bapak Pernama Ari Sundani dari Technical Advisor Senior Technical Marketing GDA Consulting. Baik kepada moderator Ibu Lauti Duita Sani, kami persilakan untuk maju ke depan. Kemudian untuk kedua narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Iwan Sukma dan Bapak Edi Widjanarko, dipersilakan untuk duduk di depan. Baik Bapak Ibu, langsung kita mulai saja. Saya serahkan acaranya kepada Ibu Moderator, kepada Ibu Lauti kami persilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama saya harapkan terima kasih, Alhamdulillah, kepada Bapak Ibu, yang bisa berkumpul dalam acara Kio Seminar di Pusat Surpay Kio Lom. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para tamu, kemudian para tamu yang hadir baik secara offline maupun online kepada Bapak Kampus, Bapak Hermansyah, yang telah memfasilitasi acara ini. kemudian kepada para sumber, Pak Iwan Sumpah Pemilar, dan juga Pak Dwi Danako. Terima kasih sudah hadir. Dan juga kepada para panelis, yaitu Pak Tadi dan juga Pak Turnama. Dan juga terima kasih juga ke Ibu Nita Pusus, sebagai Koordinator Pak Dikati dari Lemigas, yang sudah langsung datang ke Bapak. Terima kasih untuk menyempatkan diri untuk menyediakan Kio Seminar ini. Pada pagi ini, kita memiliki dua naranjur. Timur Barat ini adalah hurpakan seperti yang sudah dikemukakan oleh Pak Kampus, bahwa memang Timur Barat sama bagian monsternya itu memang seperti puzzle. Sekali rampesan yang sudah diidentifikasi, kemudian penitian-penitian juga sudah banyak dilakukan di sana, cuma ya memang puzzle-puzzle ini memang harus dirangkai ya, untuk bisa menemukan sebenarnya di mana sih sebenarnya populasi minyak dicegarkan di kontra di bagian kursor ini. Oleh karena itu, dalam rangka kita untuk membuka, untuk merangkai puzzle-puzzle ini, supaya bisa lebih terbaca, nantinya ke depan itu untuk eksplorasi konsol dari teknologi perusahaan di bagian barat ini. Kita, pagi ini kita mendengarkan Bua Narasumber, yang akan memberikan informasi, insight-insight bagi kita. yang pertama itu adalah Pak Iwan Sukma Gumilar, kemudian yang kedua adalah Pak Edi, dan untuk setiap narasumber diberikan waktu bicara 30 menit, yang pertama adalah Pak Iwan ya, itu Pak Iwan akan membicarakan mengenai geologi dan petrolium sistem di Cegungan Timur. Pertama-tama saya akan membicarakan mengenai CV dari Pak Iwan. Pak Iwan Sukma Gumilar, itu lulusan dari Universitas Pajajaran Bandung, 2003, kemudian dia meneruskan studinya di Curtin University of Technology, World Western Australia, 2009, berhasil memperoleh post-graduate diploma in applied geology. kemudian beliau saat ini dari 2003 sampai sekarang, beliau sebagai pegawai di pusat survei geologi, saat ini beliau adalah funksional penelitik bumi ahli muda. Experience beliau, terutama dalam evaluasi dan assessment potensial petroleum system di cegungan-cegungan di Indonesia, kemudian analisis dari data-data geologi struktur, untuk secara deformasi cegungan, kemudian evaluasi batuan induk dan potensi reservoir, dan juga pemetaan-pemetaan bawah pendukaan untuk potensi atau sumber daya migas. publikasi beliau banyak sekali, baik di jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Demikian, Pak Iwan, 30 menit waktunya saya persilahkan untuk Pak Iwan untuk bisa memaparkan apa-apa ranya. Penceng gak nih? Kayaknya saya lebih enak berdiri aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak-Bapak dan Ibu semua. Salam hormat kami kepada Kepala Pusat Survei Geologi, Pak Hermansa, dan para penelis di sini ada apapun tadi. Mungkin bahannya mungkin udah disaksikan juga waktu kita di Jogja waktu itu ya, betul. Kemudian ada Pak Burnama. Terima kasih atas kedatangannya. Bapak Nita. Makasih banyak. Bapak Nita ini dulu sama-sama dikelat peneliti, tapi berubah jadi PB ya, Bu. Oke, baik, kan kita mulai aja. Pada toparan kali ini saya akan coba memaparkan tentang petroleum system di cekungan timur, khususnya di timur, di bagian onsornya. Karena memang seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Hermansa, timur ini kalau status di cekungan sedimen Indonesia adalah cekungan yang telah diskopri. Tapi sampai saat ini belum produksi juga. Ini merupakan tantangan bagi kita, geologis-geologis, untuk dapat meminjam istilahnya Pak Hermansa, menyusun puzzle-puzzle itu sehingga terbentuk, oh ternyata di sini lah yang kita cari-cari selama ini. Ini kemana ya? Oke, ada penautel lain yang akan kami sampaikan. Pertama tentu interaksinya sendiri, kemudian kita akan bahas strategi dan struktur geologinya. Strategi dan struktur geologi ini khususnya berdasarkan laporan yang telah kita lakukan penyelidikan di tahun 2018. Kita dari pusat seru kegeologi telah melaksanakan penyelidikan lapangan dan akusisi data geofisika. Mungkin yang akan lebih lengkapnya nanti untuk data geofisikanya akan disampaikan oleh Pak Edi Wijanarko. Kita kemarin hanya akusisi data geofisika berat di sekitar sabuk merah. Kemudian kita tampilkan juga geografi dan sosrok potensial. Di sini kami mengutip dari laporannya dari Lemigas, Bunita, analisis embesannya. Kami kutip juga dari sini. Kemudian kita akan coba lanjut ke migration and trading systemnya sehingga di akhirnya kita akan menuju ke barang kesimpulan dan apa yang akan kita rencanakan untuk selanjutnya. Oke, ini cekungan timur. Ini peta cekungan cinema Indonesia tahun 2022. Ini posisi cekungan timur sendiri berada di pulau timur bagian barat. Di sebelah timurnya dibatasi timur leste. Apabila kita lihat di sini warnanya yaitu warna ungu yaitu Discover Basin telah dilaksanakan pebuaran juga di onsornya itu di sumur Banli 1. Di onsornya di sekitar Soe, dekat Soe kalau nggak salah. Di situ ditemukan adanya tanah tanah minyak. Tapi sampai saat ini memang masih belum reduksi juga. Oke, sejelah eksplorasi sendiri dimulai dari 40 tahun yang lalu. Di sini Timur Awil Aminitit, Bukal dan Amosin telah masuk ke wilayah Timur. Kemudian pada tahun 1911 pemberang-pemberangan mendakal dekat dengan rembesan-rembesan minyak juga telah dilakukan. Puncaknya yaitu pada sekitar tahun 1960 1960-1970. Kemudian di Timur-Timur juga telah dibor 21 sumur yang menghasilkan kurang lebih dari 200 barrel oil per day. Yaitu di WI Mola 1, Mata X 1, Loris 1 yang memperlihatkan adanya minyak dan gas. Kemudian pada tahun 1999 dibor juga dua sumur yaitu Sumer Manta Salto dan Ampel E1 di Blok Rabih. Sekitar 200 km di Tenggara Kupang. Dan salah satu eksplorasi yang terakhir di Pulau Timur yaitu yang dilakukan oleh Amosis di Sumer Manta Salto pada tahun 1993-1994 di Blok Soe. Namun belum menurunkan potensi cadangan yang cukup komersial. kita masuk ke statigrafinya. Ini lintasan yang kita lakukan penyelidikan di sekitar Atambuwa dan sekitarnya. Kemudian kita tampilkan di sini adalah komposit statigrafinya di mana di batuan yang ketiga yang kami temukan di wilayah Atambuwa dan sekitarnya yaitu Formasi Bistane yang didumanisi oleh Batu Pasir. Kemudian di atasnya Formasi Aitutu Air Formasi Aitutu kemudian yang berumur sekitar Triasik. Kemudian di atas Formasi Aitutu kita temukan Formasi Wai Luli. Nah berkaitan dengan Petroleum System di Formasi Aitutu inilah yang diperkirakan sebagai sosroknya. Kemudian kita akan berharap sandstone yang cukup tebal di sini dari Formasi Wai Luli kemudian di bagian atasnya kita mempunyai lapisan caprock yang cukup tebal juga sehingga kita harapkan Petroleum System di di sini dapat berjalan dengan baik. Jadi ini aduh gimana ini ah bisa oke ini kenampakan dari Formasi di sana sendiri disusun oleh lapisan batu pasir kemerahan kalau nggak salah Bulauti dulu ke sini juga ya di singkapan ini kemudian ini penampakannya bagian atasnya tersusun oleh SL500 dengan sisipan tipis batu pasir halus di bagian atasnya ini kemudian ini kenampakan secara keseluruhannya kemudian bagian B ini adalah bagian bawahnya yaitu oleh paketan paketan batu pasir yang cukup tebal ini 8 meter yang menarik disini di bagian D ini kita ketemu fosil krinoid panjangnya hampir 40 cm ini salah satu penciri dari fosil batuan berumur perem selama saya melaksanakan survei di Indonesia Alhamdulillah baru ini saya menemukan fosil krinoid dengan panjang hampir 40 cm kemudian batas antara formasi bisane dan formasi ayatutu yaitu kita temukan adanya lapisan paleosoil sebagai batas selarasan antara formasi ayatutu dan formasi bisane kemudian ini kenampakan formasi ayatutunya sendiri formasi ayatutu diperkirakan berumur trias di mana bagian bawahnya itu didomestinasi oleh Selimastun ini Selimastun kemudian bagian atasnya dicirikan oleh penebaran dari unit batu pasirnya jadi semakin ke atas batu pasir batu pasirnya semakin tebal dan bagian bawah singkat selimastun sendiri diisinya dengan matutun sisipan batu pasir halus jadi sekuennya makin ke atas makin tebal batu pasirnya ini kenampakan formasi ayatutunya kemudian ini kenampakan formasi wayluli yang menarik disini seperti tadi di komposir satirigrafi kita temukan lapisan batu pasir yang cukup tebal mungkin diperkirakan berumur jura disini kemudian bagian bawah dan bagian bagian atasnya disusun oleh selimastun itu sendiri batu pasir itu sendiri tebalnya mencapai 7 meter dan bagian terpilas cukup baik sensunnya ini kenampakan batu pasirnya kemudian yang tidak kalah penting kondisi geologi strukturnya disini tampak patahan-patahan naik dimana bagian utara yang naiknya dan patahan-patahan ini membentuk sudut-sudut yang tidak cukup cukup landai dimana hampir semua bagian utara adalah bagian-bagian yang naik kemudian ada pun anti-clean-anti-clean yang terbentuk di daerah ini pun anti-clean yang cukup landai ini kalau gak salah foto Pak Bani ini disini dari SKK mungkin kalau kamu lihat mungkin hadir di secara online Pak Bani jadi parameter oke itu struktur geologinya kemudian kita mencoba untuk memodelkan dari lintasan yang telah kita laksanakan dari utara ke selatan model geologi permukaannya ini model geologi permukaannya kita coba susun bagaimana dari mulai tadi posisi struktur yang berkembang dimana bagian utaranya yang adalah yang naik sehingga kita coba merekonstruksi dari bagian dari utara sampai ke selatan dimana bagian tengahnya ini sangat apa ya sangat intensif terbentuk sepatahan-patahan naik kemudian di bagian bawahnya terbentuk anti-clean anti-clean rendahan kemudian ke selatan ada lagi beberapa patahan naik disini ada ada beberapa kemungkinan kemungkinan yang dapat apa ya sarana perangkap dari hidrokarbon untuk terakumulasi kami berharap di sebelah sini hidrokarbon akumulasi kemudian dari beberapa laporan atau beberapa laporan dari warga di Nusa Tenggara Timur kita pernah nge-plot terdapat rembesan minyak ketika warga sedang mengubur dan ternyata rembesan minyak itu ketika kita upload itu berada di bidang bidang sesar patah-patah naik ini jadi hal ini menunjukkan petroleum system di wilayah Tenggara Timur sudah bekerja cukup baik dan tinggal kita pelunya dimana nih cari perangkapnya itu yang selama ini memang kondisi struktur geologi di wilayah Timur ini sangat komplikatif oke pada kegiatan penyelidikan kita tahun 2018 juga kita mencoba akusisi data gaya berat ini lintasan yang kita lewati di sekitar Sabuk Merah batas antara Timur Leste dan Indonesia kemudian di antara Halil Rulik sampai ke arah selatanya ini dan ada beberapa titik seporadis mungkin nanti kalau data bagian fisikanya Pak Edil akan lebih lebih apa ya tapi yang pasti dari graffiti modelnya kita tampak ada beberapa tinggian di bagian selatan ini kemudian dari analisis residuanya ada sekungan atau ada rendahan yang cukup menarik yang diharapkan disinilah petroleum sistemnya di sekungan Atambua ini petroleum dapat terbentuk kemudian juga kita temukan ada rendahan di bagian selatanya lagi dan tinggian-tinggian inilah yang kita harapkan kemudian menjadi tepat terperangkapnya hidrokarbon khusus di bagian nasurnya kemudian ini peta turunan SVD dan SHD tampak tampak di sini ada tinggian-tinggian dan ada perendahan ini dari SVD ini dari SHD setelah dari data analisis grafitik itu kemudian kita coba bentuk model dua dimensinya tampak bahwa di sini model dua dimensinya tadi sangat sesuaian dengan apa yang kita lakukan secara service geologi ini service-nya dimana ada patahan-patahan naik yang berarah hampir barat timur dengan bidang utara di bagian utara yang lebih naik kemudian ada antrikin-antrikin yang terbentuk di bawahnya yang diharapkan menjadi trapping-trapping yang berpotensial ini grafiti modelnya dikerjakan oleh Pak Tatang waktu itu Pak Tatang yang yang mengmodelkan grafitinya oke itu yang bisa kita sampaikan untuk ke strategi dan geologi strukturnya kemudian kita akan coba masuk ke geokamestri dan sosial potensialnya nah ini yang menarik tentu ini sangat klasik ya Salton 2001 itu pernah memetakkan gas ship dan oil ship setama di pulau timur kita lihat di sini banyak sekali gas di sebelah tengah-tengah pulau timur yang kebetulan masuk ke wilayah timur leste kemudian apabila kita lihat ke wilayah Indonesia sendiri yaitu di Indonesia Tenggara Timur kita lihat ada beberapa oil ship di bagian selatan ini kemudian ada gas ship di tengah ini terus ada beberapa mud vulcano dan di bagian baratnya ini banyak terdapat mud vulcano dan apabila kita menengok ke bagian timurnya atau di wilayah timur lestanya sendiri di daerah sini sudah banyak lapangan lapangan migas yang terproduksi nah kenapa kok ke wilayah Indonesia sendiri belum kita temukan sampai sekarang nah inilah yang menjadi tugas kita untuk mencoba kita bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait di Indonesia ini untuk mencoba memecahkan pasal tersebut nah ini kami kutip dari laporan tijuan rembesan hidrokarbon lemigas ini lokasi pengambil sampel di wilayah timur sampel dari gas kemudian ada matvulkanunya yang dari sampling tersebut kita dapat data-data yang kita dapatkan adalah yang menarik adalah di sini di di daerah Oetvo menunjukkan bahwa gas yang tersusun gas yang terbentuk adalah tersusun oleh metana mencapai 89,15% hal ini menunjukkan bahwa gas di rembesan tersebut adalah dry thermogenides kemudian ini gas kromatografi di hidrokarbon di lolawa berasal dari batuan-batuan asal lingkungan pengendapan anosik serpih marin mungkin ini berkaitan dengan formasi I2-2 kemudian hidrokarbon di bagus terlama berasal dari lingkungan-batuan asal lingkungan pengendapan suboksik kemungkinan laut tanggal kemudian di masin lulik sendiri telah mengalami biodegradasi level 4 ini biomarkernya dari analisa ini juga biomarker hasil analisis biomarkernya dari hasil analisa ini ada ada yang menarik di sini ada oil seapage lokasinya di selatan di daerah Melaka ini yang pertama kali ditemukan oleh Gianni tahun 71 ini menariknya di sini dia minyaknya ini akan tampak apabila muka air laut sedang surut jadi memang harus agak ditubuh ini remesannya ini tepat berada di daerah pantai ini di petanya oke yang dapat kita highlight dari analisis biomarker tersebut pelidah hidrokarbon di loloa dan bagus selama dihasilkan oleh batuan sumber dengan tingkat kematangan rendah sedangkan di masin lulik sudah matang kemudian pelidah hidrokarbon di loloa dan bagus selama menunjukkan karakter bitumen sedangkan di masin lulik merupakan produk migrasi kemudian perbedaan tingkat kematangan menunjukkan fases lingkungan pengendapannya ketika pelidah diperkirakan berasal dari batuan sumber dengan kandungan bahan organik yang sama yaitu ganggang akuatik yang dominan jadi hidrokarbon menunjukkan batuan sumber berasal dari lingkungan pengendapannya tidak anoksik kemungkinan laut tanggal jadi kita dari tadi ketika kita membahas statografi regionalnya kemungkinan dari data geologi kimia pun juga berhubungan bahwa yang kita propose sebagai sosroknya yaitu kromasi itu dimana lingkungan pengendapannya lingkungan pengendapan selomerin dari data biomarkernya pun juga mendukung dari apa yang kita telah lakukan sebelumnya ini model geologi di wilayah timur barat sendiri ini penampangnya dari utara ke selatan untuk fokus kita di sini adalah terutama di bagian onshore kalau untuk di bagian offshore nya apa aku tadi sudah lebih lebih berkompeten di sini kemarin beliau juga di tim capman telah banyak membahas untuk potensi cekungan timur itu sendiri cuman yang menjadi masalah itu adalah di bagian onshore nya sendiri karena bapak dan ibu ketahui permasalahan utama di sekungan timur onshore ini adalah limestone cover yang cukup tebal limestone cover yang cukup tebal ini tentu akan mereduksi gaya dari seismic atau seismic shot untuk menghasilkan data yang baik sehingga datanya blur semua salah satu cara untuk kita mengidentifikasi subsurface imaging di wilayah timur ini mungkin salah satunya dengan cara geofisika non-seismic karena bagian teknik zone 4 dan teknik zone ini secara struktural geologi sangat kompleks kemudian subsurface imaging nya juga sangat terbatas itulah yang menjadi tantangan kita semua disini untuk membuka tapir di wilayah onshore ini tapi secara proses petroleum system sudah terjadi rembesar dimana-mana kita punya source rock kita terbukti source rock nya sendiri dari analisis biomarkernya berkoneksi kita punya reservoir cuman yang masalahnya itu ya gambaran subsurface imaging ini saya kutip di laporan SKK migas dan gadai energi tahun 2016 dimana proses migrasi itu sendiri kita membaginya menjadi beberapa wilayah yaitu dari mulai sub-trust ini trust front ini tilted for block nah apabila kita konsentrasi di bagian online nya ini kita berharap di wilayah-wilayah sub-trust dan di anti-clean anti-clean yang terbentuk di anti-clean anti-clean yang terbentuk ketika terjadi trusting-trusting nya adapun hasil analisis dan pemodelannya ternyata akumulasi-akumulasi di anti-clean ini adalah value accumulation dari oil source nya itu sendiri jadi si oil nya itu sudah ada duluan kemudian baru patah-patahkan kalau dari hasil yang dilakukan oleh SKK Bigas dan Gada Energi nah ini yang kita akan bahas adalah apply concept atau track configuration nya ini ada yang tested dan yang sudah untested kita ini yang telah ditesti di sumur band list 1 tampak bahwa ini adalah gabungan antara thick skin dan thin skin deformation dimana si patahan normal atau patahan di bawah umur juracic nya itu tidak ternaikan kembali dan ternyata patahan middle juracic anti-clean ini telah ditest dan kurang menghasilkan minyak yang cukup ekonomis kemudian diusulkan thick skin yang lebih apa ya yang lebih bawa patahan patahannya itu ternyata menerus sampai basement nya sehingga diharapkan ini yang model-model ini yang masih dipropos ya sehingga di bidang-bidang patahan dan di pertemuan anti-clean dan patahan inilah dimungkinkan hidrokorbon dapat terakumulasi ini skematik aja skematik dari play concept yang kita propose khususnya di daerah onsor nya oke kita masuk ke kesimpulan satir di wilayah tambah sebagaimana telah disampaikan memiliki petrolinis sistem yang lengkap yaitu dari mulai batuan induk batuan mengaduk dan batuan perangkapnya dimana formasi A itu adalah batuan induknya dan formasi wailuli diperkirakan sebagai batuan perangkapnya hasil analisis TOC hand specimen ini dari hand specimen kami menunjukkan nilai 0,15 sampai 0,48 persen untuk formasi A itu dan 0,2 sampai 0,262 untuk formasi wailuli kemungkinan TOC ini berkurang karena yang kita ambil adalah sampel-sampel outcrop kemudian gas remesan dari daerah OETO mengandung senyawa metana yang dominan CO2 rendah dan diketerungan sebagai gas termogenik kemudian vulida vulida hidrokarbon di Loloa dan Bagus Salama dihasilkan oleh batuan sumber dengan tingkat kematangan termal yang rendah sedangkan di masin lulik berasa sudah matang kemudian vulida hidrokarbon dari Loloa dan Bagus Salama menunjukkan karakter di Tumen sedangkan di masin lulik merupakan hasil migrasi tingkat kematangannya juga berbeda kemudian sidik jari hidrokarbon menunjukkan batuan sumber berasal dari lingkungan pengendapan sepak kesiksan dan anoksik kemungkinan laut tanggal dan batuan reservoir warang adalah batu pasir pada lapisan batu pasir formasi Wawilu dengan porositas 10-16% dengan ketebalan di lapangan mencapai 7 meter kemudian batuan penutupnya adalah lapisan masin dari formasi Wawilu itu sendiri dan sistem rangkap yang kita propose yaitu transport dan transport sistem yang merupakan rangkap-rangkap yang diduga berkembang di wilayah Pulau Timur bagian ansurnya ini kami sampaikan pula para Petroleum Sistem Risk Analysis yang di hasil analisis dari SKK Energi beberapa probability-nya yang cukup menarik untuk kita teruskan oke mungkin yang perlu kita garis bawah disini yaitu masalah eksplorasi di Cekungan Timur memang masalah eksplorasinya adalah cover lapstone yang sangat tebal sehingga kita bisa berharap untuk membuka tabirnya itu yaitu salah satu satu-satunya cara yaitu dengan akusisi data geofisika baik kita ini waktu tahun kemarin kita coba propose fibro seismic ternyata tidak bisa dilaksanakan kemudian kita pada tahun depan insyaallah akan laksanakan pasif seismic tomography dan graffiti rinci mungkin akusisi data inilah yang diharapkan kita bisa membuka tabir potensi di peluat timur oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Iwan atas pemaparannya yang sangat menarik ada beberapa hal yang bisa kita garisbawai disini yang pertama mengenai tadi memang untuk wilayah onshore dari timur barat ini memang coverage dari limestone itu memang sangat tebal sehingga menghalangi untuk dilakukannya survei-survei seismic itu bisa menghasilkan image yang jelas oleh karena itu memang diperlukan survei-survei yang sifatnya non-seismic untuk bisa menembus coverage dari limestone tersebut kemudian tadi yang menarik bahwa Pak Iwan tadi sudah melakukan rekonstruksi struktur di area atap untuk menggambarkan potensi dari trapnya untuk akumulasi hidrokarbon dimana ternyata memang trap ini berhubungan dengan keluarnya rembesan-remesan minyak yang keluar dari patahan sistem-sistem patahan yang berkembang jadi ini ada kaitannya antara sistem patahan yang berkembang dengan rembesan-remesan yang keluar di area onshore dari timur jadi memang mungkin model yang ini nanti bisa dikembangkan atau dilanjutkan nanti sebagai guidance nanti untuk pada saat pelaksanaan survei pasif seismic pemogang oke terima kasih selanjutnya kita akan beralih ke narasumber yang kedua yaitu Pak Edi Wijanarko beliau akan memaparkan mengenai metode geofisika non-seismik untuk eksplorasi migas di Cekungan Timur nah ini jadi nyambung ya tadi bahwa kita memang memerlukan ini banyak data-data metode geofisika non-seismik jadi salah satunya nanti Pak Edi Wijanarko ini akan memaparkannya sebelumnya saya izinkan saya untuk membacakan mengenai CV dari beliau Pak Edi Wijanarko ini lahir di Sragen 16 September 1987 beliau meraih gelar dokter untuk geofisikal engineering dari Institut Teknologi Bandung ITB kemudian beliau memiliki raihan atau achievement yang sangat banyak ini base graduate of the 2013 EGM Geofisik graduate program kemudian base participant of the 2014 Ministry of Energy and Mineral Resources CPNS batch 1 kemudian base participant 2016 LIPI technical writing training batch 1 kemudian base participant intrusional researcher training from LIPI 2017 dan banyak lagi ini memang prestasinya cukup banyak ini Pak Edi Wijanarko untuk mempersingkat waktu saya silakan untuk melakukan presentasinya waktunya 30 menit terima kasih terima kasih kepada Pada moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami urmati Pak Tapos Bu Junita sebagai koordinator eksplorasi di Lini Kes kepada Bapak Penalis Pak Kuntadi dan juga saudara-saudara Panitia dan juga presenter Pak Iwan Jadi sebelum saya memulai presentasi saya ingin menyamakan dulu tentang nomenklatur yang akan kita pakai disini karena tadi di awal kita memakai judul non-seismik judul non-seismik itu sangat BSL kalau kita mereform pada metode geofisika tetapi disini metode non-seismik yang dimaksud itu hanya menjangkut magnetoturik empty gravitasi dan magnetik saja nanti kalau misalkan dibuat metode PST mungkin itu bagian dari metode non-seismik walaupun itu seismik jadi kalau di istilah migas ini metode seismik menggunakan gelombang seismik disebutnya non-seismik kecuali yang seismik aktif refleksi karena kalau seismik aktif refleksi juga disebutnya non-seismik kalau digantar baiklah ini adalah outline yang akan saya sampaikan pendahuluan geologi regional mungkin nanti saya skip saja karena tadi di awal sudah banyak disampaikan oleh presenter pertama metodologi hasil kebahasan kesimpulian saran dan terima kasih nah ini sebenarnya adalah inti dari yang akan saya sampaikan Pak Kapus yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut jadi kalau teman-teman bicara tentang sesuatu yang pasti maka tanyalah kepada seorang engineer maka dia akan memberikan kepastian yang sangat presisi kalau bicara tentang probabilitas maka bisa tanya ke teman-teman geologis nanti kalau ingin bertanya sesuatu yang ingin diinginkan maka tanya kepada geofisika ya ini jawabnya seperti ini tetapi maksud disini adalah kalau maksud seriusnya teman-teman jika teman-teman geologis sebelum interpretasi maka pastikan apa yang disampaikan atau dihasilkan dari teman-teman geofisika itu memiliki dasar yang bagus karena kadang-kadang kalau di alam itu sinyal dan noise itu menjadi satu dan tugas geofisisis dalam hal ini untuk memisahkan atau menenhancet sinyal dan melemahkan noise tetapi jika itu terbalik maka yang ada di hadapan teman-teman geologis itu bisa jadi menjadi artificial signal artinya sepertinya itu adalah noise tetapi yang diperma sehingga selanjutnya akan menjadi model yang memiliki arsenati yang sangat besar nah ini pendahuluan nah ini sudah disampaikan di awal tadi saya tidak banyak membahasnya intinya eksplorasi di timur ini sudah banyak dilakukan terutama oleh orang-orang di Indonesia ataupun penelitian-peneliti dari Inggris dari Australia yang banyak terutama juga yang dari Amerika nah ini yang dari Carlton ini yang basisnya dari Inggris nah dari sini juga banyak sekali model geologi yang diproposil intinya kenapa banyak ya karena mereka berdasarkan pada daerahnya masing-masing sehingga dari data-data yang mereka boleh dari subsurface membuat kesimpulan kesimpulan tersendiri tetapi intinya dari banyaknya model ini kita belum menemukan suatu lapangan komersial yang besar di Timur sehingga ini menjadi suatu tanggangan tersendiri dan eksplorasi geofisika untuk metode PST sebenarnya sudah dilakukan ya ini ambil noise tomography ya 11-12 lah dengan PST pasif size tomography hanya beda namanya saja tapi intinya sama tetapi disini yang dilakukan oleh Porrit maupun Zhang dan Miller itu dia masih memiliki resolusi yang cukup regional artinya repad yang dihasilkan itu sangat besar sehingga grid yang akan dihasilkan juga nanti akan berbeda kalau disini gridnya itu 5 kilo lebih sehingga untuk mendeteksi lapisan-lapisan kerak yang bagian atas terutama itu yang menjadi bagian eksplorasi yang menarik itu kurang untuk resolusinya yang dilakukan oleh Porrit dan Miller karena juga memang tujuan dari Porrit dan Miller ini bukan untuk eksplorasi hidrokarbon tapi lebih pada aspek kebenaran ataupun untuk interior bumi sehingga dia fokusnya pada zona-zona transisi antara mantel dan kerang jadi jika nanti PSG pusat survei geologi ingin melakukan survei PSG jadi ini benar-benar harus dikonsider bagaimana jarak antar stesen dan juga berapa periode nanti akan diambil supaya target dari resolusi yang ingin dicapai itu bisa terpenuhi nah tadi sudah disampaikan ya bahwa kita memang berhadapan dengan daerah yang memiliki petupan apa namanya daerah-daerah yang berkarbonasi itu sangat besar sehingga sinyal seismik itu teredam kuat dan juga topografi itu juga mau pengaruhi bagaimana sinyal seismik itu dihasilkan karena ini adalah ini ya sinyal seismik penampang migrasi yang dihasilkan oleh teman-teman dari Omoset itu teknologi tahun 90-an jadi sangat sedikit sekali reflektor-reflektor yang bisa kita identifikasi tetapi dengan metode sekarang tahun 2023 sudah berjarak sekitar 30-an tahun saya yakin sih seismik bisa lebih berbicara banyak seismik aktif dalam ini untuk dari sini karena zaman dulu metode akuisisinya belum secanggih sekarang sekarang sudah ada wet azimuth dan sebagainya teknologi processingnya juga sudah berbeda sekarang sudah ada FD interpolation ada teknologi migrasi dikonvulusinya sudah jauh berkembang begitu pula dengan server pengolahan datanya jadi ini sebenarnya adalah excuse kita kenapa kita tidak mau melakukan seismik sebenarnya kromosiasi mahal tapi ini benar juga karena faktanya di lapangan dulu tahun 90-an kita belum bisa mendapatkan gambaran seismik yang cukup baik untuk onshore kalau offshore sudah cukup baik terutama yang dilakukan oleh Peter Bailey tapi di Jepang itu bisa ditolong daerah-daerah yang cukup susah untuk menampilkan seismik itu dengan beberapa metode non-seismik misalkan metode magnetet lurik terutama dalam mengantisipasi topografi dari basementnya sebelumnya 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 lagi sebelumnya 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 lagi nah ini ya ini kasus di Jepang ini sebenarnya lebih baik penampang seismiknya daripada di timur tapi bagaimanapun konfigurasi dari basement itu kurang terlihat sehingga perlu ditolong dengan metode MT metode gravitasi sebenarnya bisa tetapi secara nature metode gravitasi itu dia tidak memiliki resolusi vertikal yang langsung diturunkan dari metode itu sendiri dia menggunakan beberapa transformasi untuk memperoleh kedalaman nah ini berbeda dengan metode magnetor lurik yang benar-benar men-sensing perlapisan walaupun secara resolusi itu jauh di bawah resolusi seismik aktif kenapa? ya karena kalau seismik refleksi aktif jarak antar geopon bisa distel 25 meter bahkan 12,5 sedangkan kalau MT paling banter kita cuma bisa 500 sehingga jaraknya sangat jauh tapi kalau MT mau dibuat seperti itu juga bisa resursinya juga baik cuman lagi-lagi kosnya jadi tidak masuk akal sehingga dengan perdekatan-perdekatan yang dilakukan pada saat itu nah ideal kita bisa memetakan petroleum sistem ya dari batuan reservoirnya kemudian source rocknya mana gitu tetapi jika kita kembali lagi ke nature dari metode geofisika yang kita gunakan selain metode seismik aktif atau non-seismik ya kita menyebutnya di termologi awal ini kita tidak akan bisa memetakan perlapisan yang sebagus ini nah kita bisa memetakan mana batas entar formasi terutama kalau formasinya ini memiliki ketebalan yang tidak terlalu tebal misalkan 20 meter dan sebagainya sebenarnya cukup tebal secara geologi tetapi secara geofisika 20 meter di bawah permukaan itu tipis sehingga ini susah untuk dideteksi juga dengan metode non-seismik tetapi bagaimanapun karena metode seismik kita tidak bunyi tahun 90-an ya nah ini beda kalau misalkan tahun 2020 belum nanti diran seismik dengan metode sekarang mungkin bisa lebih baik lagi nah sehingga yang kita dapatkan dari paket-paket sedimen itu ya menurut saya sih kita membatasi dalam skala sequen atau grup formasi kecuali satu formasi dia benar-benar memiliki ketebalan yang cukup besar misalkan 500 meter atau minimal 1000 meter sehingga kita bisa menggunakan metode non-seismik ini untuk untuk pembentahan subsurface nah ini saya kira tidak perlu karena tadi di awal sudah ya yaitu kita komplek lah nah komplek sehingga persebaran batuannya itu juga susah di satu sisi misalkan di daerah tambor dan sebagainya ada beberapa batuan ya yang tua itu permian bahkan formasi bisannya atau bisain dia sudah tersingkat tapi beberapa juga disampainya itu batuannya berumur muda gitu yang dari VKK dan sebagainya itu juga tersama-sama tersingkat dan di antara batu-batu tersebut sebagaimana yang sudah disampaikan presenta pertama tadi ada shipage baik itu gas maupun motvokano itu artinya sebagaimana disampaikan di awal oleh presenta pertama petroleum system di sini sudah bekerja tetapi kenyataannya belum belum menghasilkan lapangan megas yang bisa diproduksi secara komersial terutama di West Timur karena itu berkaitan dengan kepentingan nasional nah dengan demikian maka kembali ke permasalahan awal kita ingin memetakan susur face dengan kondisi yang ada dengan metode non seismic sehingga dari formasi atau saya sini mungkin memberikannya lebih skala sekuen saja karena ini lebih masyarakat untuk kita petakan jadi artinya kita proporsional dalam menggunakan metode seperti di awal tadi ya kalau ingin yang pasti tanya ke engineer tapi kalau ingin semaunya tanya ke geopisis tapi ya ini harus digunakan metode ini secara proporsional artinya kita tidak memaksakan metode ini di luar nature-nya kalau di luar nature-nya nanti ya gak bertanggung jawab ini seperti itu Pak karena mungkin harapan kita ingin mencari sesuatu yang mempasti tetapi pada kenyataannya itu justru akan memperbesar ars ententis ketidakpastian yang dihasilkan dari model geobisika atau model geologi bahwa permukaan justru akan semakin besar sehingga dari sekuen yang ada misalkan dari kekneno kolbano atau konfig kek ini ini yang kemungkinan bisa dideteksi tetapi kalau kita mendeteksi lebih rinci lagi antara formasi yang formasi itu tidak terlalu tebal misalkan antara formasi OVU dengan formasi yang di bawahnya dan sebagainya yang secara geologis cukup tebal tapi secara geobisik itu kurang itu di presentasi ini dibatasi tidak dilakukan dulu untuk menghindari uncertainty yang justru akan meningkat nah prinsip ini ya ini juga sudah disampaikan di awal intinya adalah kita ingin memetakan segera disini kalau ini metode MT gravity dan biomanetik berarti yang akan kita baca dari batuan ini adalah propertis fisikanya nah kalau MT berarti berdasarkan pada propertis fisika resistivitas dimana kalau batuan secara umum dia tidak mengandung air ataupun dia lebih keras lebih tight karena tekanan overbreden mungkin dan sebagainya dia akan memiliki resistivitas yang lebih tinggi begitu pula dengan resistitasnya nah kalau misalkan metode magnetik dia berdasarkan pada kerantaran batuan atau susceptibilitasnya yang mana biasanya kalau batuan kristalin terutama yang batuan baku akan memiliki derajat susceptibilitas atau resistitas magnetik yang lebih tinggi nah ini metode yang saya gunakan yang pertama yang pertama next sebelumnya 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 ya oke nah yang pertama adalah metode magnetotelurik nah ini sebenarnya ada 200 titik tetapi yang digunakan cuma 90 karena inversi yang digunakan adalah inversi 2D nah ini kenapa inversi 2D mungkin nanti di select selanjutnya lah sebenarnya bisa digunakan semuanya tapi harus 3D kalau 2D ya yes mungkin kalau pun nambah ya ini aja tapi karena ini terlalu jauh ya saya cluster aja ini terus kemudian metode selanjutnya adalah metode gravitasi dan magnetik ini kira-kira seperti ini titik persebarannya untuk yang grafiti ini yang merah kemudian yang magnetik ini adalah yang biru kalau yang biru ini sebenarnya dia bertumpuk juga dengan yang merah jadi jumlahnya lebih besar yaitu 1200 yang magnetik kemudian yang grafiti 900 nah ini peta geologinya kalau ditumpuk atau di overlay dengan MT seperti ini kata-kata sudah dijelaskan saya langsung saja ke pembahasan geofisika nah mungkin pembahasan geofisikanya secara umum seperti ini jadi data MT itu biasanya ini sebenarnya sudah diolah ini sama vendor yang awal cuma di vendor yang awal ini mungkin waktu itu kurang ini ya waktunya kurang lama sehingga pengolahannya kurang maksimal banyak pengolahan yang di skip sehingga hasil akhirnya tidak bisa merepresentasikan subsurface yang sebenarnya nah ini yang di skip salah satunya adalah analisa tensor atau geoletrical strike nah ini geoletrical strike ini ini cuma istilah di magnetite terlihat saja ini gak ada hubungannya dengan strike yang dipahami di geologi intinya dia adalah penjelaran arus di bawah permukaan saja ini untuk analisa data saja nah kemudian magnetite geoletra standar gravity juga seperti itu nah menariknya disini adalah bahwa antar pemodelan ini kita saling meng-constrained artinya satu pemodelan yang didapatkan dari mahir tergelorik itu akan menjadi input juga bagi pemodelan digravitasi nah nanti kalau ini sudah selesai ini dibalikin lagi ke pemodelan empty dan sebagainya sampai kita dapatkan pemodelan yang cukup representasif dengan dialogi yang ada disana dan disini saya tidak menggunakan magnetite secara langsung tapi hanya sebagai data kualitatif kenapa? karena data magnetite ini dia itu sering berkumpul di atas kalau ini versi ini terlalu teknis secara geobisika sehingga data magnetite yang digunakan disini adalah untuk analisa kualitatif daripada interpretasi secara kuantitatif karena kalau dipaksakan kalau bisa atau enggak ya itu bisa dilakukan karena software itu kan ya apa yang kita input nanti ya akan keluar tapi secara prinsip itu akan mengurangi nilai atau meningkatkan arsettentinya nah terus kemudian ini juga tidak dilakukan pemodelan secara bersamaan atau join inversion juga salah satunya seperti itu karena di pemodelan yang join inversion itu dia terlalap wakun sehingga pemodelan secara geologi itu tidak bisa dilakukan dengan lebih luas ya nah ini terlalu detail ya ini saya skip aja hasilnya kira-kira seperti ini nah jadi kalau di awal itu kita menghasilkan kurva merita telurik ini kurva kurva standar ya dari sini itu langsung di inversi tetapi kalau memakai tahapannya yang benar kurva ini sebenarnya harus dirotasi dulu nah dirotasi berdasarkan pada geolatrical strike tadi nah sehingga dari situ baru nanti diolah kembali dan ditata kembali dan kita dapatkan nah ini seperti ini kira-kira geolatrical strike nah geolatrical strike sebelumnya nah geolatrical strike itu yang dimaksudnya di sini ya dari analisa tensor gitu kita ingin mencari lah kira-kira arah dari penjelaran arus di dalam bumi itu seperti apa gitu nah karena kita itu ingin melakukan ini ya 2D inversi kecuali kalau kita ingin melakukan inversi 3D atau 1D sehingga ini tidak perlu dilakukan sehingga karena kita asumsinya 2D kalau di apa namanya impedansi ini dari impedansi dari elektrik dan magnetik itu sehingga harus diminimamkan yang sumbu utamanya sehingga kita harus melakukan analisa inilah intinya seperti itu nah dari sini kita bisa dapatkan arah tegasan utama untuk analisa mahil telurik sehingga kita bisa dapatkan hasil dari inversinya begitu pula dengan analisa SKU dan LEP ini untuk mengetahui mana saja data yang kita perlu pakai dan mana yang tidak tidak perlu pakai dalam inversi 2D nah kalau di sini ada beberapa data itu yang menunjukkan strukturnya itu 3D terutama untuk yang frekuensinya kurang dari 10 paket min 2 sehingga kita batasi dalam pemodilan itu datanya dicukupkan untuk 10 paket min 2 sehingga nah ini adalah datanya dari 10 paket min 2 ke atas sehingga arah-arah face tensor yang kita dapatkan itu sesuai dengan asumsi awal yaitu asumsi 2D sehingga kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini nah hasil resistivitas ini secara ini ya secara umum dia akan menunjukkan resistivitas yang besar itu berkaitan dengan batuan yang lebih tight gitu yang dia tidak ada komposisi air atau fluida yang cair kalau yang merah itu dia kebalikannya dia lebih konduktif atau resistivitasnya lebih kecil yang biasanya batuan-batuan yang berpori dan porinya itu biasanya diisi oleh cairan nah dari sini nanti ya interpretasinya itu di akhir kita bisa cek juga apakah pemodelan kita itu sudah benar atau enggak kita bisa dengan menggunakan ini ya elk curve nah untuk memastikan bahwa kita meng consider data kita dan juga kita meng-consider model meng-consider data itu artinya data yang benar-benar aktual atau data observasi dari MT itu harus memiliki error yang kecil atau remissor yang kecil tetapi di satu sisi dia harus merujuk juga pada model geologi dalam hal ini adalah model rognus jadi kesepakatan atau kompromi antara data dan model inilah yang kita gunakan sebagai parameter regularisasi atau tau ini dan ini hasilnya dari misfit ataupun error dari line A line B maupun line C untuk masing-masing station itu untuk yang lintasan terbaik titik A misalnya di MTA 8 ngopur yang tercirek di MTA 19 itu memiliki standar baku yang baku mutu yang cukup bisa diterima secara geofisik maupun secara model nah barulah setelah kita dapatkan apa namanya sekitar quality control untuk model ini quality model quality control model yang kedua yaitu dengan menggunakan absurdal section jadi schedule section itu mirip dengan schedule section D1D cuman ini dia ditumpu-tumpu karena statusnya adalah 2D sehingga data observe kita itu pastikan mirip dengan data kalkulasi sehingga itu bisa menunjukkan bahwa pemutilannya yang kita gunakan itu cukup representatif nah kemudian yang kedua adalah hasil dari gravitasi nah ini hasil gravitasi yang pertama yaitu komplet bogey anomali atau anomali bogey komplet kira-kira seperti ini spektrumnya nanti setelah kita filter yaitu sekitar 5 sampai 10 ini ya kilometer atau sini wavelengthnya sekitar 0,01 sampai 0,2 kilometer minus 1 disini kita bisa lihat secara umum bahwa yang ditunjukkan oleh gravitasi ini dia tidak membedakan sebenarnya batuan-batuan yang di atas ataupun di bawah jika dia masih berupa CBA atau komplet bogey anomali atau anomali bogey komplet nah karena dia masih terpengaruh oleh batuan-batuan dengan kedalaman yang cukup besar kalau dari sini itu sekitar 10 kilometer lebih sehingga kalau kita lakukan filtering yang menggunakan BNPAS kita dapatkan anomali residual yang kira-kira akan membantu cekungan perlu dipahami cekungan disini yang dihasilkan oleh anomali residual itu agak berbeda definisinya dengan cekungan yang didefinisikan di geologi misalkan oleh Carlton ataupun oleh yang dia itu mendefinisikan cekungan disini itu berdasarkan pada batuan sin orogenik nah kalau cekungan yang didefinisikan oleh gravitasi itu dia tidak hanya memandang batuan dari sin orogenik saja dalam hal ini kan informasi VKK tapi dia juga batuan-batuan yang lain intinya adalah batuan yang memiliki masa kecil atau densitas kecil sehingga walaupun batuan tersebut permian misalnya atau jura ataupun yang lainnya tetapi kalau dia itu selagi memiliki densitas yang kecil maka akan direpresentasikan oleh nilai gravitasi yang kecil juga sehingga disini agak berbeda walaupun ada juga persamaannya atau intersectionnya yang cukup besar tetapi misalkan disini itu kalau cekungannya didefinisikan oleh Halton ataupun Audley Charles berdasarkan pada sedimensin orogenik dia masih ada nah ini membuktikan bahwa kemungkinan sedimensin itu paketnya cuma ya tipis-tipis saja terus kemudian yang selanjutnya adalah ini versi dari gravity yang 3D ini metodenya metode SVD ini singular value decompositionnya bukan secondary vertical derivative ataupun dengan metode OCam intinya ini mirip dengan metode sebelumnya tadi yang MT tadi bagaimana kita memastikan model kita itu baik atau enggak kita harus kontrol dari beberapa parameter seperti itulah nah dari model 3D ini kita dapatkan untuk sehatan yang AA ataupun B dan C seperti ini nah kalau yang gravitasi itu mirip dengan resistivitas kalau dia memiliki densitas yang besar kemungkinan dia batuannya adalah batuan yang tight mirip dengan resistivitas yang tadi sehingga nanti bisa dikorelasikan antara batuan yang memiliki densitas besar dan densitas besar kemungkinan dia adalah batuan basement dan sebagainya nah ini yang terakhir untuk yang anomali magnetik ini hasilnya sedikit berkebalikan memang kebanyakan berkebalikan dengan CBA atau komplet bugi anomali dimana kalau disini tadi di bagian barat daya kalau CBA itu cenderung kecil lalu disini cenderung besar nah ini mengidentifikasikan bahwa batuan-batuan yang cenderung memiliki sifat magnetism yang besar kalau disini sebenarnya ada juga batuan-batuan yang di formasi mamanas atau atap bubu dia formasi yang basaltic tetapi kecil harusnya basaltic itu besar tapi kecil kenapa karena kemungkinan dia sudah melewati suhu kurinya atau suhu yang membuat sifat magnetisnya itu menghilang atau demagnetisasi demagnetisasi nah hasil ini tidak jauh beda ya antara TNI total magnetisasi ataupun dengan teknik RTP intinya di batuan-batuan ini kita bisa menunjukkan mana-mana zona yang memiliki magnetisasi besar dan mana yang memiliki demagnetisasi yang besar kalau memiliki demagnetisasi yang besar artinya kemungkinan zona-zona kolisi atau tunggukan itu berlangsung lebih intensif di zona tersebut kemudian ini interpretasi kalau interpretasi nanti bisa tepat tetapi kalau pengolahan data di geofisika ini harusnya tidak berdebat kenapa karena rumusan matematis dan fisisnya itu jelas sehingga seharusnya hasilnya satu atau dua minimal walaupun pemilihan filternya bisa berbeda artinya bisa berbeda tetapi tidak signifikan kalau berbeda secara signifikan artinya ada yang keliru di pengolahan awal bisa jadi sinyalnya menjadi hilang noise-nya menjadi artificial signal tapi kalau kita bicara tentang interpretasi itu sudah di wilayah yang berbeda kita bahkan bisa menarik interpretasi yang berbeda dari dua orang nah dari sini kita dapatkan bahwa untuk yang zona resistivitas rendah sampai sedang kemudian juga zona resistivitas rendah sampai sedang kemudian anomali magnetik sedang sampai tinggi nah ini kalau diserkan pada pembetahan geologi ataupun dari peta geologi itu memang kebanyakan adalah sekuan-sekuan alokton yang berasal dari batuan-batuan yang berasal dari kepulauan banda yang kebanyakan memang didominasi oleh batuan volcanic lastik maupun batuan intrusif begitu pula dengan yang di bawahnya nah kita masuk saja ke model geologinya saja nah ini model geologi yang dibuat ini bisa diperdebatkan tapi intinya sekali lagi kalau model geofisika harusnya tidak jauh berbeda tapi kalau model tetonik nah ini kita bisa berdebat nah dari tiga sayatan yang kita ambil dari atam buah dan sekitarnya yaitu sayatan yang A B dan C tadi kita bisa memperoleh hasilnya seperti ini jadi yang pertama itu ketika fase sebelum drifting itu kan bagian dari timur atau proto timur itu kan masih menyatu dengan Australian di bagian gunwana jadi letaknya sekitar 30 selatan kemudian setelah rifting yang menghasilkan sekuen Kekeno kalau disini dia adalah yang berwarna hijau ini yang hijau tua kemudian dia drifting bergerak terus ke utara sampai nanti di sekitar juratengah atau juratatas itu ada perdebatan di beberapa peneliti yang mengalami break up artinya yang proto timur tadi pisah dengan Australia dan setelah pisah tersepuh diindapkan sekuen kolbano dari sekitar kapur sampai bleusin beberapa menyebutnya bleusin nah terus setelah itu terjadi kolisi nah disini yang menarik mungkin saya mengutip dari Valenevi sebenarnya di timur ini terjadi beberapa tahap kolisi jadi kolisinya itu tidak sekali saja sehingga yang menyebabkan timur ini cukup rumit karena terjadi beberapa fase kolisi ini nah yang pertama kolisi kolisi awal itu adalah kolisi kolisi yang melibatkan tumbukan antara komplek mutis dan grup pelelo ini berasal dari banda alokton dengan formasi maubise nah ini yang ditunjukkan di gambar ini bagian sayatan afsen ini nah disini formasi maubise ini dia trusting ya di atas formasi mutis nah ini terjadi karena gerakan dari prototip motorboat bergerak ke utara terus kemudian menumbuk bagian dari island ad banda nah kemudian fase kolisi yang kedua itu sekitar beliau yang tengah nah ini umur yang ini saya mengutip dari Villeneuve itu adalah tumbukan antara blok timur hasil kolisi yang pertama tersebut dengan blok Australia nah ini berkaitan dengan rifting dari south ini ya rifting dari sepungguan banda selatan sehingga disitu ada rollback ada rollback jadi yang tadinya itu dia bergerak ke utara tetapi karena ada rifting di bagian utara timur dari apa namanya dari south banda basin sehingga dia bergerak ke selatan kemudian fase yang ketiga ini adalah tumbukan dari fase yang kedua tadi ditambah atau tumbukan dengan bagian dari south banda basin tetapi bagian selatanya dan inilah yang akan menghasilkan cekungan cekungan sinorogenik kemudian yang terjadi sekarang ini adalah hasil dari kolisi-kolisi sebelumnya dengan dengan tumbukan dari south banda basin itu sendiri nah kalau melihat petroleum sistem yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan sebenarnya kita sudah memiliki sistem petroleum yang lengkap di timur ini dan dari analisa TOC dan kematangan dan sebagainya dan saya juga mengutip dari selendra ini sebenarnya sekitar jura jura tengah kalau tidak salah itu-tua sudah mulai sudah mulai menggenerasi hidrokarbon dan pada saat jura kita ketahui bahwa timur ini masih drifting jadi belum pada posisi yang sekarang ini jadi kemungkinan kenapa kita menemukan begitu banyak oil shape itu ketika dia sudah expel atau menggenerasi hidrokarbon dia belum ada batuan-batuan yang siap untuk sebagai cap crop sebagai sealnya sehingga batuan tersebut tidak siap untuk menampung hidrokarbon yang digenerasi dari formasi ini formasi ITU-2 terutama sehingga kita bisa ya ini bisa debatable ya tapi intinya menurut saya seperti itu kenapa ini susah di timur ini ditemukan hidrokarbon jadi apa namanya critical point nya adalah pada timing dimana perangkap itu terbentuk karena secara petalus sistem sebenarnya sudah lengkap sehingga kesimpulan dan saran yang saya sampaikan disini yang pertama jelas ya data gravitasi kita bisa gunakan untuk menilinasi cekungan tapi dengan catatan cekungan yang ada disini sedikit ya sedikit berbeda dengan cekungan yang didefinisikan dari Carlton ataupun Aldrich Charles berdasarkan pada sedimensi neurogenic terus kemudian pemberdayaan MT maupun gravity 3D itu bisa kita lakukan dan yang penting disini sebagai saran adalah kalau pun nanti dilakukan itu dilanjut kalau saran saya itu bisa jadi yang pertama itu dilakukan hitus di selatan lintas tanah absen ini untuk mengkonfirmasi ya beratas aloktonnya itu dia sampai mana terus yang kedua ya kalau kita yakin bahwa petrolerum sistem disitu masih ada kesempatan untuk di eksplorasi lebih lanjut itu eksplorasinya itu lebih ke sungguhan soe atau tembua karena sedimen-sedimen yang disitu terutama sedimen mesozyk masih cukup tebal siapa tahu masih ada sisa-sisa dari itu bahkan mungkin dari Bobo Naro yang bisa kita gunakan sebagai ini ya sosrok atau ataupun untuk petrolerum yang lebih atau lebih baik ini terakhir saya ucapkan kepada penajemen lemikas yang sudah men-support penelitian ini saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Edi atas presentasinya yang menarik ini mengenai pengguna metode Mt, Graviti dan Magnetic akan dilakukan di area offshore dari timur kemudian Pak Edi tadi menggarisbawahi bahwa memang metode non-seismic itu memiliki keterbatasan resolusi terkait batasan ketebalan performasi yang bisa dibaca oleh alat kemudian juga kontras densitas dan resistivitas antara basement dan sedimen yang dimiliki oleh batuan sehingga pada saat penggunaan survey dengan metode non-seismic ini harus mengingat mengenai nature dari setiap metode yang digunakan kemudian juga beliau memberikan saran bahwa sebaiknya pada saat dilakukan survey ini untuk mengkonfirmasi batas alokton di bagian selatan dan juga lebih difokuskan untuk di cekungan soe ataupun di cekungan atam buah yang masih memiliki sedimen-sedimen yang tebal dan sisa dari formasi I2-2 yang merupakan source utama dari cekungan timur bagian barat selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan kita pada saat ini memiliki dua panelis yang pertama adalah Pak Kuntadi Nugrahanto kemudian yang kedua adalah Pak Kurnakma Ari Suandi Pak Kuntadi merupakan Advisor Exploration Technology Excellence and Coordination Pertamina Whole Energy Supporting Upstream beliau sudah memiliki experience lebih dari 30 tahun malang-melintang sebagai geoscientist di oil and gas industry development geologist regional and exploration geologist di berbagai multinational oil and gas company maupun pada saat ini di PHE kemudian untuk Pak Purnama Ari Suandi merupakan pada saat ini merupakan Technical Advisor Senior Technical Marketing di JDA Consulting beliau memiliki 15 tahun experience petrolium eksplorasi petrolium dan penelitian geologi baik di Indonesia Southeast Asia Afrika maupun di Italia kemudian spesiality dari beliau adalah di play-based analysis petroleum system sedimentology stratigraphy geochemistry geological geophysical fieldwork planning research dan technical marketing kita pertama akan mendengarkan masukan dari Pak Kun silakan Pak Kun waktunya 15 menit selanjutnya bisa diseruskan oleh Pak Kurnama waktu 15 menit silakan mohon maaf kepean yang terhormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Pak Kapus Pak Hermansyah Ibu Ibu Nita dari Lemigas Koordinator Geologi kemudian Bulauti sebagai moderator Kang Iwan sahabat saya kemudian Kang Edi juga dari Lemigas terima kasih pemaparannya dan seluruh hadirin serta panitia semoga sehat dalam lindungan Allah Amin ya jadi apa yang telah disampaikan oleh Kang Iwan dan tentunya banyak juga ya eksplorasi selain di luar dari badan geologi termasuk di oil companies kita tuh udah membicarakannya dari A sampai Z kelihatannya cuma accumulation belum ketemu bener banget Kang Iwan nah tapi on top of that sebenernya Timor ini lokasinya kan ada di Outer Banda Ag bapak ibu sekalian jadi kalau kita ikuti trend dari Pulau Buton kemudian ke Seram Tanimbar sampai kembali ke Timor itu kan merupakan Outer Banda Ag dan itu di kalangan kami Migas dikenal sebagai oil prone jadi sudah banyak dibuktikan kehadiran oil di sana belum kecuali di Seram nah untuk Buton sebenernya komersialnya di Asphalnya jadi permasalahannya ada di cap rock di top sealnya jadi Pak Awang itu pernah menyampaikan ada orang Jepang yang melakukan penelitian di Buton tentang Asphal ini Asphal itu sebenernya setara dengan 500 juta barrel oil sangat besar makanya sampai sekarang gak habis-habis Pak Jokowi seneng sebenernya kok Asphal jila gak habis-habis ini dan sebenernya kalau digali sebagai minyak juga sebenernya sangat-sangat besar 500 juta barrel nah kemudian bergeser ke nah sosrok yang ada di Buton itu juga umurnya trisik sama dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Iwan umurnya trisik juga yaitu I2-2 kemudian ada Babulu juga ya yang intervengering berubah fasias dan itu sudah terbukti menghasilkan asfal sekian besar kemudian kita bergeser sedikit ke Tenggara ke arah Pulau Seram disana sudah ada produksi minyak dan gas tapi mainly minyak di lapangan Osel ya itu 40 juta barrel ukuran dan mungkin sekarang bertambah dengan sudah dilakukan di alineasi tetapi Osel itu lokasinya dekat tepi pantai sebelah timur dari Pulau Seram tapi ketika kita masuk ke interior ke sebelah barat pulau di tengah pulau berubah menjadi gas trend karena memang terkait dengan adanya deep detachment sistem sesar naik yang ada jadi kalau dari barat ke timur detachmentnya semakin berkurang dari barat ke timur jadi kalau di barat deep detachment seperti di buton juga di arah utara deep detachmentnya terlihat sehingga semua batuan yang umurnya tua palezoic itu tersingkap tetapi ketika kita menuju ke arah pantai berkurang dia menjadi cielo detachment sehingga yang tersingkap lebih mudah nah akhirnya karena detachment itu deep detachment itulah makanya sosrok yang ada bisa tenggelam cukup dalam tapi juga bisa bermigrasi ke atas untuk ditangkap oleh lapangan lovin yang berupa gas itu tapi ketika dia mendangkal detachmentnya dia berupa minyak di osil ketanimbar kita belum ada lapangan tetapi kita mendengar ada beberapa oil ships yang sebenarnya juga beberapa kali dicari kok belum ketemu sama timnya mas Andang juga sama mas Pak Mino Prof Mino tapi di sebelah timur dari tanimbar kan ada lapangan abadi tapi itu lebih gas prune nah berlanjut ke timur di timur di seluruh timur leste itu banyak sekali ships dan terutamanya oil malah jadi lebih oil prone nah tapi sampai saat ini pun kita belum pernah mendengar adanya giant fields timur leste paling pun dengar jarang mendengar ukuran reserve-nya tapi hanya fluoridnya aja fluorid itu bagaimana kapasitas alir daripada minyakin jadi di lapangan contoh apa tuh yang tadi Matai Kokataci itu disebutkan bisa mengalihkan 200 barrel oil per day tapi cadangannya tidak pernah bisa dihitung saya belum pernah lihat ada publikasi yang menyatakan cadangannya berapa sih kenapa karena memang gak ada data seismik juga asal bor anti-clean produksi aja udah mau habis kapan udah gak gak dipikirin gitu tapi itu cukup berlangsung lama gitu ya lama kecil-kecil lapangannya kemudian tapi di offshore ke arah Australia di perairannya Australia ada beberapa lapangan yang oil prone juga di selatan timur persis di browse bisin sama di apa namanya Bonapart itu ada namanya calis 85 juta barrel jabiru 225 juta barrel nah ini yang terakhir tadi Mas Pur juga sampaikan timur resources tahun 2021 setelah ini timur menarik juga Pak jadi tahun 70-an 80-an tuh udah gak ada drilling lagi sampai 2022 kemarin timur resources ngebor jadi tidur juga eksplorasinya sebenarnya di timur ya kemungkin perang saudara yang cukup lama ya tetapi juga mungkin dengan adanya upaya Belanda yang mencari kecil-kecil itu juga mungkin mengurangi appetite baru belakangan ada yang menemukan kondensit light oil di dekat suai dekat perbatasan yang tadi kalau Pak Kang Iwan kan studi yang di Atambuah Atambuah perbatasan suai di suai pantai selatan di bor kayaknya mereka claim penemuan pertama di pre-tersier jadi selama ini oil-oil yang ada di Timor Leste itu tertiary system big-big formation nah temuan ini sebenarnya menarik tetapi itu juga Pak dirahasiakan kalau Pak Ibu flow rate-nya berapa nggak tahu kita pokoknya di tes diambil sampel light oil condensate light oil apa namanya accumulation terdapat di sana tapi locknya nggak pernah di share nggak pernah ada press release segala macam tapi intinya sejarah eksplorasi dari Outer Bandaak sudah membuktikan kalau Indonesia masih mau memanfaatkan potensi oil sebelum tiba tahun 2030 yang zero emission ya disinilah tempatnya ini yang mungkin mau saya encourage saya menyampaikan ini karena dari Buton yang bermasalah di top seal-nya di Seram sudah produksi mudah-mudahan di Timor kita masih bisa menemukan beberapa support point nah kemudian tadi disampaikan juga saya speak oleh Kang Eddie tahun 90-an Amosys pernah kesini untuk melakukan fibrosis tadi mungkin hasil fibrosis tadi Kang Eddie hasilnya nggak terlalu bagus nah ENI melakukan juga 2018 onshore table dynamite tapi juga hasilnya menurut ENI nggak bagus tapi kalau menurut saya sih ya lumayan lah subjektifitas mungkin ENI besar untuk bisa melihat saya speak yang bagus tetapi intinya benar Kang Eddie sampaikan jadi surface condition untuk Kang Dewan tadi surface condition banyak batuan limestone yang tidak memungkinkan gelombang suara untuk menembus jauh ke dalam jadi usaha-usaha saya speak reflection pun sudah dilakukan banyak di sana nah setelah masa Amosys tahun 90 itu agak sepi kemudian tahun 2008 ENI masuk mereka melakukan senseback 2D di onshore 3D di offshore mengambil bloknya hash dan ini mulai aktif di offshore tetapi kodarullahnya lagi ENI dan beberapa major companies kan mau menuju zero emission mereka akhirnya ingin mengenjot potensi perspektifitas di masing-masing area yang mereka ingin lakukan kalau BP maunya ya di Papua aja di pintu udah di situ aja kemudian ENI balik ke Kutai dengan menyesal karena blok yang di timur memang mau habis jadi gak mungkin gak ada infrastruktur di timur gak mungkin bisa melakukan percepatan eksplorusi sampai ke produksi sehingga untuk monetization susah makanya ENI milih Kutai sudah banyak fasilitas produksi ada LNG ada kilang minyak ketika dapet tinggal colok produksi dapet uang tapi kalau di timur gak ada LNG nya gak ada kil gak ada pabrik besar akhirnya satu-satunya harus LNG kalau dapet gas kalau oil tankernya harus mampir sana itu agak lama menurut mereka jadi ditinggalkannya timur oleh ENI dan saya confirm dapet dari orang ENI bukan karena gak berpotensi tapi karena bloknya udah mau habis mereka berpikir untuk prioritas ke Kutai nah hal-hal seperti ini sebenarnya non teknis tetapi saya perlu sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu bahwa timur ini masih menyimpan misteri nah artinya mungkin saya mau menanggapi sedikit tentang bagaimana kita menyampaikan potensi timur ini satu hal bahwa atam buah tadi ditunjukkan oleh low gravity yang cukup luas ya mas Iwan tapi kami juga melihat dari studi joint study-nya Petronas dan Petamina di sebelah barat dari Sungur Banli jadi di saya gak tau nama teluk itu Pak apa tapi intinya di sebelah selatan masih kesan itu ada low gravity yang jauh lebih dalam lagi dari dari artam buah nah ini satu hal yang perlu kita gali lagi jadi kalau misalnya ada data akusisi apa kayak pasif seismik atau semakin itu telurik mungkin bisa dilakukan disana karena low gravity onshore yang ada di selatan itu menerus ke offshore dan di offshore bisa kita buktikan dengan seismik karena seismik di offshore kan jauh lebih bagus karena tidak ada reaksi service nah makanya kita mau meng-encourage siapapun semua pihak yang masih tarik untuk mengeklar timur untuk memilih daerah-daerah yang mempunyai depression atau low gravity yang cukup jelas dan terbukti menerus ke selatan nah sebagai pembanding Atambua bukannya tidak bagus tapi hanya comparison saja bahwa Atambua data MT-nya sudah banyak kemudian seismik onshore yang dilakukan IN-nya juga sudah menempel ke sana tetapi yang di sisi barat dari tinggian Kolbanu ini yang masih under explore di onshore soalnya sungai besar tuh kakiwan yang lupa namanya tapi intinya disitu daerah yang menyambung low gravity ke offshore oleh karena tim capman waktu itu 2021 menyampaikan potensi di sepanjang pantai yang selatan itu ada beberapa structure yang memang sudah didefine oleh INI maupun dengan data PGS 3D seismic ada namun sayangnya memang kedalaman dasar lautnya sekitar 500 sampai 700 meter dan untuk beberapa perusahaan ini sudah dalam deep water operation tapi tinggian itu tadi saya sampaikan Pak Hermansyah setelah men-shoot seismic itu dan mengkombinasi dengan data gravity menemukan ada penerusan baik low gravity dari offshore ke offshore tinggiannya pun menerus dari offshore ke offshore nah tadi Kang Iwan sudah sampaikan model bahwa sumur banlis itu kan tidak berhasil yang di offshore itu karena down deep bukan di puncak struktur puncak strukturnya ada di sebelah barat apa sebelah baratnya banlis jadi lokasinya antara low gravity yang tadi saya sampaikan masih under export dan sumur banlis sendiri nah tinggian ini menerus Pak dari onshore ke offshore nah offshore kita sudah tawarkan kepada pihak migas yang sudah dipresentasikan ke migas dan saya dengar sudah ada yang untuk join study lagi nah onshore nih kita garap untuk bisa sekaligus di kombinasikan gitu dengan data offshore tadi sambungkan dengan tadi studikan eddy yang Kang Iwan yang sudah dilakukan di atam buah nah kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Ma'ruf migas mungkin beliau ada online Pak Otma juga timur west timur timur kita ini nasibnya sama seperti Papua di Papua ini lapangan minyak bahasa Perancis babalatak dari ujung sampai ke perbatasan Indonesia itu lapangan minyak dan gas semua dan giant field semua begitu perbatasan ke Indonesia sepi maksud migas ilang gara-gara perbatasan negara kan gak mungkin ada yang salah dengan aktivitas eksplorasi kita timur pun begitu entah kenapa Belanda lebih seneng eksplor di timur Leste waktu Portugis sehingga banyak ships disana kemudian yang disini katanya sudah banyak ships tapi gak sebanyak ships yang ada di Leste cuman kabar baiknya top seal kita masih bagus gak seperti buton kalau timur saya curiganya kasusnya seperti buton top seal nya udah gak bagus tapi hanya beberapa kecil-kecil minyak yang diambil dengan ya seadanya aja gitu jadi timur gak ada ships bukan berarti gak ada oil nya karena tadi Kang Iwan udah sampaikan jangan jelas I2-2 oil prone sauce rock itu juga pabalatak dimana-mana INI melakukan field work di belah pantai barat sampai utara dari low gravity menemukan bukti I2-2 marine enoxic sauce rock type 2 di pulau Rote ada beberapa publikasi dari Pak Asibuan 2007 kemudian Del Piero tahun 2019 menyatakan enoxic deep marine shell business oil prone sauce rock juga barang sauce rock nya ada oil sauce nya sudah dijumpai di Barley 1 hanya sayangnya Barley 1 terlalu dalam tidak dipuncak anti-clean nah itu encouragingnya disitu mudah-mudahan bisa dipahami bahwa kita masih under explore walaupun kita udah lakukan banyak hal rasanya tetapi jangan berhenti disini karena kita mau cari oil accumulation bukan nyari oil shows bukan nyari oil ships nah jadi intinya pada penyampaiannya kalau saya boleh sarankan saya masuk ke sarankan sekarang Kang Iwan Kang Iidi Pak Bapak Ibu di dalam subservice data yang kita olah kita biasanya akhirnya pada laporan final kita itu membuat traffic light maps kalau merah resiko tinggi atau datanya minim jadi belum tentu data minim itu resiko tinggi loh kalau data kurang itu knowledge kita gak ada jadi ada di tengah-tengah kalau resiko itu kita ada di 50% bagus enggak jelek juga belum berani ngomong jelek nah di omsher pun mudah-mudahan bisa dilakukan misalkan Kang Iwan menemukan itu oil prone soft rock disini disini dan disini disini gak ada disini belum tahu karena belum dievaluasi kita beri belt hijau secara sederhana supaya left apa kita tuh paham karena kalau kita bicara teknis membicarakan pedagogi seismik terus tadi tanpa mengecilkan profesi kita tapi kan kadang kita harus menyampaikan dengan popular supaya orang DPR tahu supaya orang apa namanya departemen keuangan tahu bahwa kita yang rumit ini bisa kita simplifikasi tapi mesejnya gak kurang penting maksud saya nanti yang hijau itu sosrok dimana aja di onshore kemudian kalau ragu-ragu kuning kalau memang ternyata gak ada kita merahin tuh mas begitu juga dengan sandstone nanti sandstone ada dimana aja nih kita hijaukan yang ada walaupun tebalnya hanya 10 meter yang penting middle jurassic itu dimana jadi perumur kalau bisa sama halnya dengan apa namanya sosok tadi quality kan tadi udah ada tabelnya itu sebenarnya bisa di jawantahkan ke dalam bentuk traffic light map itu nanti bisa ditumpuk antara elemen sosok servoar dan lainnya menjadi satu saling menumpuk atau seal batuan tudungnya nah batuan tudung nanti yang hijau ketemu hijau tetap hijau hijau ketemu kuning jadi kuning hijau kalah karena yang lebih risiko yang kuning merah yang paling menang kalau hijau ketimpa merah jadi merah karena prinsipnya petroleum system elements itu kan ada 5 satu gak ada gak akan ada discovery gitu jadi itu pentingnya menyampaikan sesuatu dengan sehingga kita bisa tau yang hijau semua dimana atau yang hijau dan kuning lah kalau pun hijaunya gak ada atau hijaunya sedikit tapi yang belt kuningnya dimana setelah kita kompositkan semua itu nah nanti dari situ kita kombin dengan data offshore kita di offshore kami udah selesaikan tim capman hijau kuning merahnya supaya nanti terjadi sinergi dan kita bisa bilang bahwa offshore gini loh oh ternyata mau terus ke offshore tapi kok kurang nih evaluasi kita melakukan evaluasi banyak tapi ternyata di tempat yang salah jangan-jangan gitu itu yang saya khawatir itu aja sih mungkin tanggapan dari saya dan saran tapi terima kasih undangannya dari Badan Geologi mudah-mudahan sih terus diundang nih untuk diskusi terus karena upaya eksplorasi kan gak berhenti hanya satu sesi ya mudah-mudahan informal pun bisa jadi Pak memang sama saya sering diskusi mudah-mudahan teman-teman di level teknis juga jangan ragu-ragu kami tim 9 tim Capman sangat senang malah sekarang kami sedang berkunjung ke beberapa perusahaan minyak untuk memberikan masukan dan mungkin dapat masukan juga dari mereka karena mereka datanya lebih detail mereka melakukan pekerjaan langsung dengan data sementara kita kan tugasnya mengkompilasi kami tidak mengulangi pekerjaan yang sudah luar biasa dari Bapak-Ibu sekalian tetapi kita coba bantu bagaimana mengemasnya untuk bisa bersinergi dan menghasilkan key points yang bisa dimengerti oleh level itu tadi yang memang geoscientis justru membuat keputusan mereka itu semua itu yang bisa kita harapkan jadi lebih kurang mohon maaf terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selanjutnya kami persilakan terima kasih banyak selamat pagi selamat salam sejahtera buat teman-teman teman semua yang ada disini salam korban saya sampaikan ke Pak Hermansyah terima kasih banyak Pak undangannya terus ada Punita terima kasih banyak Pemateri kita pagi ini Kang Iwan sama Mas Edy yang luar biasa saya kira materinya juga sangat menarik serta teman-teman panit ya satu poin yang menurut saya ingin saya sampaikan sebagai pembuka di depan adalah saya ingin mengucapkan apresiasi ya saya pikir usaha-usaha terus peningkatan data terus upaya terkait sudah ada data-data terus kita melakukan evaluasi dengan pendekatan metodologi yang terus di-update dengan perkembangan saya pikir itu suatu hal yang menjadi salah satu poin penting di dalam kegiatan industri ketika kita terutama kami mungkin yang di industri yang seringkali industri itu kan pertama skop apalagi ketika kita tidak punya operation area di timur tapi bekerja di bagian selatannya tentu kadang kita tidak mengenyampingkanlah upaya-upaya data yang ada di dalam timur dan segala macam sebenarnya saya pikir ini upaya-upaya ini adalah upaya-upaya yang luar biasa saya pribadi mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya saya pikir terkait dengan upaya-upaya ini tadi Pak Pun sudah menyampaikan banyak hal beberapa poin terkait dengan ide-ide besar di timur nah saya sebenarnya pengen flashback terkait beberapa aspek yang saya pikir juga jangan sampai miss yang pertama adalah terkait dengan stratigrafi saya ingat 2015 saya terlibat bersama teman-teman di Lemigas untuk melakukan pementahan detail di West Timor kita mulai jalan mulai dari Soe terutama di sebelah barat Soe ya di sekitar Kupang sampai ke daerah perbatasan Atambua salah satu poin yang paling menarik menjadi backbone saya pikir itu adalah salah satunya adalah detail krono stratigrafi nah saya pikir setelah sekian puluh tahun mungkin menjadi penting buat kita merevisit peta geologi yang ada di situ itu kan masih sifatnya krono ya Pak ya eh sifatnya lito ya itu menjadi krono bahkan bisa kita upgrade menjadi tidak hanya krono stratigrafi tapi krono fasius seperti yang disampaikan Pak Tun tadi jadi tidak hanya dia adalah berdasarkan kesamaan garis waktu tetapi juga litologi ataupun fasius nah itu saya pikir sudah sangat bisa dilakukan karena teman-teman badan geologi sudah melakukan mapping kemarin terus teman-teman lemigas 2015 melakukan studi bahkan di 2018 joint studi gitu ya itu menjadi sebuah hal yang penting kenapa saya bilang ini penting karena ketika kita berbicara data buah permukaan Pak baik yang ada di transisi banli gitu ya ataupun di offshore sumur-sumur yang penetration di sana itu umumnya mempenetrasi stratigrafi sukses yang tidak lengkap sehingga informasi detail yang ada dari onshore terutama di bagian utara menjadi suatu hal yang saya pikir sangat krusial untuk menjadi penting nah salah satu yang saya halit juga adalah saya ingat salah satu finding yang menarik di 2015 itu adalah terkait dengan permian stratigrafi bahwa kita menemukan unit yang namanya unit fluviatil lacustrine pada saat itu dipabis juga sama Pak Eko pada saat itu kita sampaikan ketika kita menemukan lacustrine atau sekuens fluvial di dalam suksesi permian menjadi penting karena kita akan dengan mudah bisa menggambarkan seperti apa kira-kira konsep terkait dengan basinnya apakah dia hanya di bagian tepi apakah kita punya sekuensi lengkap terkait dengan sindrif karena ketika tahu permian sampai jurasik itu kan Gono Ana sudah di pertempat dia mulai sindrif break up yang nanti di jurasik dia pecah tapi sebelum itu kan sudah mulai ada sindrif nah bantuan-bantuan terkait itu menjadi sangat penting jadi saya pikir itu poin-poinnya terus yang kedua adalah yang juga ingin saya sampaikan adalah seringkali di banyak kesempatan kita sharing kita fokus pada paket-paket stratigrafi yang sifatnya mesozoic atau paleozoic kita melupakan tertiary atau kalau bisa saya bagi timur itu kan sebenarnya kita bagi menjadi tiga tektono stratigrafi jadi misalnya sedimen-sedimen pray drift yang terbentuk ketika masih dia di Gono Ana terus ketika dia drifting atau kita orang sering ngebut sebagai mesozoic sampai early tersiar atau sedimen-sedimen yang ketiga adalah sedimen post-collisional nah ketiga dan yang menarik lagi dari setiga tektono stratigrafi event ini by case ketika kita berbicara timur secara keseluruhan semuanya proven meskipun di dalam konteks small mungkin ya artinya di dalam kita di industri bahwa yang namanya yang namanya play itu tidak hanya fokus di hal-hal yang sifatnya dalam nah tadi Pak Kun bilang nih bahwa semakin ke arah barat dari Pulau Timur itu menariknya adalah kita punya yang stratigrafi succession yang masih lengkap sehingga dalam konteks petroleum system tadi Pak Kun menyampaikan sil kita masih aman nah yang saya ingin mengangkat case menarik di Pulau Timur di Pulau Timur gitu ya yang tadi Pak Kun bilang itu orang mulai ngulit Timur itu sejak 1911 bahkan usaha-usaha mengkomersialkan hidrokarbon itu sejak 1918 sampai 1920 itu sudah ada tadi yang Pak mulai dari pengunduran dangkal yang cuma 100 meter terus bahkan di beberapa cerita itu disebutkan di laporan-laporan itu mereka melakukan penggalian gitu ya penggalian terus menemukan red hidrokarbon dan itu tidak jauh dari West Timur paling dekat ya daerah Suai itu salah satunya casenya nah kalau faktor yang menarik adalah hampir epicentral exploration pada saat itu saya katakan sejak di bawah 1960 lah ya itu mostly ada di bagian selatan dan di onshore dan sumur-sumur yang dibor baik oleh Portugis ataupun beberapa perusahaan pada saat itu itu umumnya adalah melaporkan informasi keberadaan hidrokarbon di unit-unit satigrafi yang sangat mudah tidak hanya dia ada di unit-unit yang secundum satigrafi dia adalah pre-collisional satigrafi ini tetapi juga unit-unit satigrafi yang sifatnya adalah post-collisional cuman memang sampai sekarang kita tidak bisa mengkuantifikasi itu kita hanya dapat laporan dari sumur terus ada show ada dites ada flow gitu ya tapi tidak pernah bisa dikuantifikasi saya ingat di salah satu publikasi dari Cockroft ya 2005 itu mengatakan bahwa hampir sebagian besar sumur-sumur yang dibor di bawah 1950-an itu sumur-sumur yang dibor tanpa melakukan logging drilling jadi hanya sifatnya seperti yang klasik lah ya ada ships ada anti-clean dibor gitu ya jadi seperti itu jadi artinya kita tidak bisa mengkuantifikasi seberapa besar sebenarnya potensi itu nah saya dalam konteks ini menjadi penting karena begitu kita berbicara event-event apa sukses satigrafi yang lebih mudah terutama di umur-umur kita berbicara mulai dari scene collisional hingga post-collisional fakta aja kalau kita melihat data-data seismik yang ada di bagian selatan timur ya saya memang seismiknya hanya nempel ke pantai ya tetapi dari situ kita bisa lihat itu variasi dari ketebalan apa namanya sekuensi yang saya sebut sebagai post-collisional sekuensi itu itu variasi mulai dari satu setengah sampai dengan dua setengah misalnya tebal pak kun ketika kita berbicara di dalam konteks petroleum system karena kita tahu bahwa pada saat post-collisional kita berbicara event-event satu secara struktur reaktif yang kedua provenance-nya cukup dekat artinya kita akan punya potensi classical reach gitu sebenarnya di dalam konteks suksesinya ya tidak hanya lempung meskipun kita tahu bahwa di beberapa catatan bahwa di umur-umur terutama di sekuensi pleiocene pleistocene sampai ke present day itu lebih banyak suksesnya merint tetapi saya pikir saya sepakat untuk mengatakan pemahaman kita terkait dengan younger stratigraphic sekuensi di post-collisional juga tidak terlalu baik terutama yang disebut sebagai VKK equivalent unit kenapa saya bilang kayak gitu karena fakta kalau melihat data-data yang dipublikasikan misalnya oleh Charlton terkait dengan beberapa sumur yang penetrasi VKK itu juga banyak tuh potensi-potensi terkait dengan properti yang cukup baik untuk komponen petroleum system nah ini menjadi kes menarik karena kalau kita lihat di bagian selatan dari timur itu salah satu indikasinya adalah kita bisa mendeliniasi sebenarnya basin yang kita sebut sebagai post-collisional basin cukup baik sebenarnya dengan melihat topografi persendai itu umumnya dicirikan oleh light person D kita akan melihat banyak sekali delta-delta di selatan semakin ke arah west timur itu saiznya semakin gede terutama di daerah malaka itu ada delta besikama namanya ya itu besar sekali kita punya delta sekitar 21 km dengan 15 km dari head pace-nya sampai ke ini ya ke biber pantai nah seringkali saya banyak sekali bergerak apa namanya riset dari sedimentologi delta-delta ini artinya sesuatu hal yang sangat penting dengan ukuran-ukuran yang cukup besar dengan 20 kg artinya bagaimana di bawahnya itu yang menjadi menarik dan pada saat 2015 saya membantu teman-teman landing gas mapping pada saat itu itu di sepanjang delta plane dari base pertama itu banyak sekali ships kita belajar dari suai bahwa latest tectonic event yang terjadi itu ternyata membocorkan beberapa hidrokarbon yang sebelumnya sudah terperangkap di sekuensi yang lebih muda ke unit yang lebih tua migrasi dan remigration dan trapping di unit yang lebih muda cuman memang ke arah ke arah West Timur kita tidak tahu kita hanya ketemu ada beberapa ships dan beberapa ada edikasi terkait dengan misalnya Matrul Kano di sebelah situ tapi poinnya adalah ketika kita berbicara konteks petroleum system semuanya ada dan beberapa ini terbukti nah jadi ini juga menjadi penting saya pikir pemahaman-pemahaman ini supaya kita jadi misleading saya pikir bahwa pemerintah dalam hal ini teman-teman PSG itu bisa menjadi leading point di dalam memberikan informasi yang lengkap gitu ya tidak hanya tidak hanya terkait dengan memang yang saat ini kita cari adalah memang play-play yang seringkali memang itu menjadi signifikan gitu ya secara ukuran tetapi sebenarnya begitu berbicara timur karena ada satu poin yang kita tidak begitu paham tadi Pak Kun bilang bahwa datanya gak ada sehingga pemahaman kita juga terbatas gitu ya itu juga menjadi jangan sampai miss gitu beberapa poin nah saya pikir itu yang menarik sehingga di banyak kesempatan saya sering sampaikan sama Mas Andang itu bahwa Mas kita lihat ini delta-delta besar ini delta-delta besar ini kalau kita ke arah Timur Leste itu bekas-bekas lapangan Portugis semua disitu Mas Mas lagi Indonesia yang gak ada jadi menarik sebenarnya poin-poin itu juga nah harapan saya sama kayak Pak saran saya sama Pak Pak Kun tadi sama jadi memang selain kita banyak ngulik dan memperbaikin tadi ya bagian utara bagian selatan ini juga cukup menarik Pak saya ingat di beberapa saran atau purpose area yang disampaikan teman-teman tim sembilan gitu ya di Catman juga banyak meng-highlight potensi-potensi di bagian selatan timur ini agak sedikit dalam tanda kutip agak sedikit tricky kenapa karena memang kalau kita berbicara offshore itu kita punya kedalaman laut di bagian offshore yang cukup dalam sehingga memang hojonya gitu andalannya salah satunya adalah selain di masih di shell marine-nya atau di daerah flatformnya dan sebagian di sepanjang garis pantai di bagian selatan itu juga menjadi salah satu hal yang menarik saya pikir itu Pak nah poin terakhir yang juga mungkin menjadi saran yang menjadi mungkin jadi satatan buat saya adalah bisa kita sharing adalah terkait dengan struktur Pak jadi banyak book paper sudah menyebutkan bahwa timur ini sebenarnya provincial structure-nya cukup jelas bisa dibagi-bagi saya pikir itu juga bisa menjadi catatan yang menarik buat teman-teman nanti di sini gitu ya untuk bisa men-define itu ya menggambarkan itu dengan baik karena juga menunjukkan nanti setiap provincial structure itu akan punya play yang berbeda-beda untuk segala macam saya pikir itu Pak jadi terima kasih banyak saya ucapkan atas undangannya kesempatannya untuk berdiskusi pada pagi hari ini semoga semua materi ataupun diskusi yang kita sampaikan nanti bermanfaat untuk semua terima kasih terima kasih Pak Kutadi dan Pak Kutadi yang sudah memberikan tanggapan mungkin ada dari Pak Iwan maupun Pak Edi ada yang mau bisa baik saya duduk mungkin sampai duduk ya Assalamualaikum Wabarakatuh terima kasih sudah diundang nih Pak Kapus Pak Irmansyah yang saya hormati juga Pak Kutadi ini sering diskusi juga di KKPJM dulu Mas Pur juga pembicara dari Pak Iwan dan Mas Edi juga moderator Pembulu Lauti mungkin tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Kutadi itu sebenarnya cukup sesuai dengan apa yang saya pikirkan jadi termasuk juga tadi dari Mas Pur jadi kalau saya flashback sedikit waktu joint study itu di 2019 jadi waktu itu sebenarnya bermula dari 2015 Lemigas itu akusisi data tadi yang dipakai oleh desertasinya Pak Mas Edi itu hasil akusisi cukup besar waktu itu biayanya hampir 40M jadi ada di Atam di West Timur dan Mambramo jadi ada dua area itu hasil FGD seperti itu ikut jadi Notulensi masih junior lah ikut dan hasilnya diputuskan dari beberapa dari FGD itu mengundang ahli-ahli geologi Pak Awang semua itu diputuskan untuk di area West Timur dan Mambramo itu hampir sekitar 40M untuk biaya anggaran dari PBN jadi sekitar 17M di West Timur jadi sisanya di Mambramo cuma memang Mambramo waktu itu ternyata akses stabilitasnya dan kondisi keamanan yang cukup sulit waktu itu diilid oleh Pak Agus Bentoro dan tim ternyata memang harus sampai sewa berimob waktu itu sampai 22 tajam akhirnya ternyata nggak bisa dilanjutkan hanya sekitar 20% di sana balik lagi ke West Timur cukup berhasil waktu itu dibantu oleh tim Elnusa dan Maspur untuk akusisi jadi dari 2015 lanjutkan 2016 kita bikin semacam rekomendasi untuk area untuk game study dan berlanjut 2017 2018 masih nawar-nawarin akhirnya Lemigas diberikan kepercayaan oleh DJMigas untuk bisa melakukan game study kebetulan waktu itu Petronas yang tertarik untuk melihat ingin join study bisa meng-grab juga data-data non-seismik tadi bisa dikolaborasi antara offshore dan onshore jadi akhirnya berjalan dengan Pertamina konsersium dan mungkin datanya juga sudah disampaikan mungkin ke Tim Sembilan sudah mungkin tadi penampangnya tadi disampaikan juga Pak Iwan dan ini berjalan cukup menarik skopovernya karena kita cukup luas dari bahkan sampai utara pantai utara sampai ke offshore perbatasan Australia jadi kalau kita disitu konfigurasi kita punya S-more platform tadi yang disampaikan oleh Pak Kun tadi betul Pak jadi kita rekomendasinya kita punya basin sebutnya Bina Subbasin kalau lihat gravity memang menerus sampai ke onshore kalau lihat seismiknya memang punya sekuensi mesozoik yang lebih tebal disitu nah akhirnya berjalan dan betul tadi yang sampaikan Mas Pur jadi waktu itu sama Pak Hermand Darman kebetulan masih di Petronas beliau salah satu key point tadi karena kita bahas struktur terus bahas sosrok semua sudah ada waktu itu ada key point yang ngobrol sama Pak Hermand Darman itu terkait reservoir karena mereka ngejar biasanya dikenal plover dan malita triasik atau early to middle jurasik sebenarnya kita belum punya tadi kronostratigrafi yang atau kronofasias yang jelas karya onsor kita selihat publikasi beberapa kali cukup sulit sebenarnya sejauh mana plover ini bisa mencapai ke timur karena waktu itu kita melakukan pakistpatik pun shorteningnya sampai 68% 60% lebih jadi bisa aja shell yang ketemu itu dulunya di ujung banget sebenarnya sebatas mana reservoir plover atau malita yang bisa kita ya tadi seperti Pak Kon tadi kita boundarynya dimana sih nah kalau perlu memang kita harus melakukan biostatigrafi jadi Pak Hermand Darman bilang kalau di Australia itu kita punya pakai spesies polan dinoflagellata itu rangenya cukup detil jadi dia bisa memisahkan di Australia itu jurasiknya mereka bisa pecah lagi beberapa sekuens tapi masuk ke Indonesia kita gak punya nomenklatur itu bingung kita yaudah tembak aja wailuli atau ada ketemu sen ini kayaknya plover sen tapi kita gak punya kumur yang detil cuma jurasik early middle atau gimana nah kalau saya waktu mengerjain joint study bose itu sumur-sumur di Australia biostatigrafinya cukup detil cukup detil mereka bagus sekali nah mungkin itu yang tadi sampaikan Mas setuju kita kalau bisa revisit lagi mendetilkan agar mungkin perangkap segala macam kita mau cari akimulasi tadi tapi reservoir juga menurut saya bisa jadi risk dimana sih batas reservoir yang kalau kita mengejar yang tadi plover atau kreasi tadi kemudian selain itu ya mungkin kompeten sistem kita sudah semua banyak bahkan kita sudah ambil oil ship dan melakukan oil to source correlation betul dan itu cocok organofasiusnya memang cocok dengan I2-2 formation cuma ada hal yang menarik TOC atau RO lebih bagus karena yang Pakun tadi bilang kalau ke timur cenderung lebih masih immature ya intervening jadi jadi waktu itu rekomendasi kita memang yang waktu mau JS itu selesai Peternas Pertamina tanya ke tim Remigas paling menarik kan ini harus di rally apa enggak semuanya bisa diambil jadi blok paling bagus dimana saya bilang bloknya ini cuman masih ada tempatnya masih ditempatin sekarang sudah rallying list mungkin kalau ada yang menarik bisa kita tawarkan di daerah tadi transisi betul kata Pakun tadi saya dilihatin juga beberapa seismik yang ditransisi sampai offshore itu banyak model-model di 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 pola-pola seperti itu yang belum dibor bahkan ada yang sedikit lebih dangkal kalau salah enggak sampai 500 mungkin 300 atau 400 meter itu tadinya mau dibor kalau enggak salah ini cuma lainnya kepijakannya harus geser ke kutai dan kemudian yang kedua waktu itu selesai mau bosnya itu sebenarnya ditanya oleh DJM DJ Bigas tertarik enggak langsung waktu itu Pak siapa yang lupa Pak Rosli itu apa Peternas Karigari ini bilang tertarik langsung ngomong ragu-ragu saya senang banget mereka mau ambil blog disitu cuma akhirnya saya enggak tahu kenapa antara Peternas Pertamina enggak cocok strateginya itu antara ingin offshore dulu anchornya ingin di offshore akhirnya mereka enggak ketemu dan ya enggak jadi blog itu walaupun mereka tertarik pada saat Peternas terlihat antusias sekali bahkan pas field trip oleh dari manajer untuk operasional segala macamnya datang saya enggak mau lihat batuan wah lihat apa saya mau lihat fasiliti ternyata betul tadi Pak aku tadi bilang ini juga yang perlu didorong jadi fasilitas dan alhamdulillah sebenarnya sudah ada pas tahun itu 19 sudah ada pelabuhan transit-transit di selatan kolbano itu walaupun memang sepi ya tersedia pelabuhannya tapi tidak ada terpakai jadi kita ngecek pelabuhan-pelabuhan di situ cukup senang mereka jadi di utara ada di atap pupu sama di selatan ada jadi kita suruh di laporan itu bikin peta menyampaikan fasilitas juga jadi waktu itu cukup detil dan mereka tertarik jadi selain tadi biologi mungkin mendorong fasilitas tadi yang agar menarik karena tadi loka kota ya sudah segala macam ada tapi di timur masih jadi problem bahkan air pun susah kalau disana itu yang mungkin poin-poin yang saya flashback tadi yang menarik dan masih harus kita dorong terus ya memang mirip Papua tadi di Timor Leste sudah ada sumur beberapa lapangan non-komersial sih bilangnya kan Matai Kota Taci walaupun di Tersier sebenarnya di VKK tapi waktu itu saya gak tahu nih bunita beberapa sampel sebenarnya dari Timor Leste masuk ke Lemigas cuma ya rahasia saya gak tahu titiknya dimana wellnya apa kita gak ngerti juga apa aku tadi gitu jadi sebenarnya masuk saya juga penasaran waktu itu ngobrol sama orang Timor Leste memang mau membuar yang tadi yang sumur tapi informasinya discovery cuma kita gak pernah diinformasikan mungkin itu aja dari saya Pak Nasya harapannya bisa lanjut terus eksplorasi di Timor nanti PSG atau badan biologi bisa merencanakan strategi akusisi yang lebih baik baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Budi untuk masukannya ya nanti kita bicara-bicara lebih panjang lagi lah untuk terjabatnya untuk eksplorasi lebih lanjut di Timor ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 saya serahkan ini ke panitnya apakah masih bisa dibuka sesi tanya-jawab oke untuk itu untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab saya persilahkan di untuk hadirin yang hadir secara langsung di sini untuk satu penanya dulu silakan silakan disebutkan nama dan instansinya dan pertanyaan ditujukan untuk siapa kalau tidak ada mungkin dari yang oh ada satu silakan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin kepada Bapak dan Ibu Badan Geologi dan juga para hadirin semua sebelumnya perkenalkan saya Irfan Arief dari Institut Teknologi Sumatera saya izin bertanya kepada Pak Edy tadi berdasarkan juga dari data dari Bapak Iwan tadi kalau untuk eksplorasi mengenai migas di bagian timur itu terkendala karena adanya limestone cover jadi untuk pemetaan cadangannya sendiri itu masih terbatas dikarenakan untuk sinyal seismik sendiri itu akan teresap oleh si limestone tersebut nah itu untuk tadi kan juga diberikan beberapa metode untuk interpretasi dari geopsika yang lain seperti magnetik MT dan juga gravitasi nah itu apakah ada gitu dari ketiga metode tersebut yang mungkin bisa lebih baik gitu dari si seismiknya itu sendiri apakah itu juga bisa digunakan sebagai pemetaan dari si cadangan tersebut gitu sebagai alternatifnya dan juga keefektifannya sendiri mungkin sekian dari saya kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi barakatuh ya terima kasih jadi untuk penentuan cadangan riset ya biasanya atau resources itu biasanya kita merujuk kepada PRMS ya Petroleum Resources Management System dan itu sebenarnya ada kriteria-kriteria kapan cadangan itu disebut cadangan kapan kapan itu disebut sebagai kecadangan kontinensi dan kapan disebut resources atau sumber daya nah nanti sumber daya juga ada dibagi-bagi lagi kapan sumber daya itu disebut sebagai play kapan disebut sebagai lead dan kapan disebut sebagai prospek nah kalau dengan metode non-seismik dalam hal ini merujuk pada MT gravity dan manetik kita maksimal itu hanya sampai play kalau dalam studi yang tadi jadi status yang paling rendah artinya dia memiliki arsat-arsat yang paling tinggi nah untuk masuk ke status lead atau prospek memang disitu dibutuhkan seismic atau well ya minimal memang seismic nah terkait dengan singal-singal seismik yang tidak bisa menembus itu memang banyak faktor ya yang pertama memang faktor akusisi itu memang sinalnya itu tidak bisa menembus jadi gini jadi gelombang seismik itu kan sebenarnya adalah gelombang elastik ya ada gelombang S ada gelombang P nah di jaman dulu ya tahun 90-an itu beberapa gelombang S itu susah untuk direkam mungkin terkendala dengan recordingnya itu kan kalau recording di seismik kita namanya geopone begitu pula dengan sistem akusisinya dan teknik akusisinya pun juga berbeda kalau dulu itu tidak white azimuth maksudnya white azimuth itu dia dia istilahnya ingat geologi itu geowis kayak oh geologi ya jadi gini white azimuth itu istilahnya kita bisa meng cover data itu secara lebih luas seperti itu nah itu salah satu tekniknya kalau diakusisi dengan menggunakan geopone dengan frekuensi yang tepat begitu pula dengan teknik-teknik world coverage yang itu didakini geopisika yang kedua itu terkait dengan teknik processingnya itu kalau tadi yang saya sampaikan itu data sekitar 90-an di Amoses itu teknologi waktu itu kan server komputer belum secepat sekarang ya sekarang sudah pada era flow-nya sudah sangat besar dan teknologi migrasi migrasi itu ya itu lah teknik untuk menghilangkan difraksi dan sebagainya untuk processing apa namanya karena undulasi atau tomografi istilahnya itu koreksi statik itu juga belum secanggih sekarang kalau sekarang sudah bisa menggunakan tomografi ya dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Akun ini itu tahun 2018 mengakusisi dengan hasil yang lebih baik tapi saya belum tahu maksudnya seberapa baik dia gitu maksudnya reflektor yang dihasilkan itu seberapa baik karena untuk menghasilkan reflektor yang baik itu memang ada banyak sumber seismik ya sumber seismik itu sumber ledakan apalagi itu pakai dinamit pakai viprocess juga viprocess juga nanti banyak sekali tekniknya viprocess ini berapa sweepnya frekuensi yang digunakan untuk bisa menembus itu karena kalau viprocess juga berbeda ya viprocess terima kasih oleh tutupan pokarbonat dan sebagainya ya begitu dengan teknik untuk refraksi statik atau karena topografi tadi Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal, jadi kalau kita menggunakan metode dengan seismik memang hasilnya tidak sebagus seismik untuk resolusinya, sehingga kita tidak bisa menentukan metode itu tanpa seismik, kemudian kita mengklaim itu sebagai reserve, baik reserve yang sebagai proven, probable, atau possible, itu belum bisa. Jadi maksimalnya sampai konsep play seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ede, atas jawaban dari pertanyaan dari peserta. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk pertanyaan dari peserta yang hadir secara online, satu penanya saja. Oke, gue yang nanya. Lama yang nanya. Oh ya, lalu. Dapat awal juga, dapat budaya. Enggak, silakan pilihkan satu pertanyaan. Karena waktunya kita terbatas ya. Apakah pada data MC sudah dilakukan juga koreksi statik? Apabila tidak, apakah ada pertimbangan mengapa koreksi itu tidak dilakukan? Ini sempat saja ya. Ini koreksi statiknya ini dengan modeling ya. Jadi kita lakukan koreksi statik itu ketika bersama dengan inversi. Ini perkaitan dengan pertimbangan biar lebih efektif saja. Kalau dibandingkan dengan kita mengkoreksi statik per kurva sonding. Karena juga kita tidak menggunakan data DDM ya. Temp-doman elektromagnetik. Ini singkatnya seperti itu. Oke. Bisa satu pertanyaan lagi? Bagaimana pengaruh tektonik regional terhadap pembentukan dan evolusi Jukungan Timur, khususnya terkait dengan subjeksi lempeng Australia dan Eurasia? Apa saja faktor-faktor yang pengaruhi kematangan thermal generasi hidrokarbon dari batuan induk di Jukungan Timur? Seperti sepi hitam dari formasi Atahok, formasi Kribas, dan formasi Wailuli. Silakan, Pak Iwan. Baik, terima kasih, Pak Andi Ramdhani. Mungkin kalau tektonik regionalnya mungkin sudah banyak kita pahami bahwa Timur itu bagian dari awal mulanya yaitu lepasan dari Gunwana Land yang kemudian menubruk daerah Banda Ak di bagian Autor Banda Ak. kemudian terkait kondisi yang sekarang ini yaitu si lempeng Australia dan Eurasia itu adalah kondisi tektonik yang sekarang. untuk yang tektonik sekarang mungkin tadi yang telah disampaikan oleh Pak Kunama itu mungkin pengaruhnya ke pembentukan-pembentukan sub-basin yang baru ini. kalau untuk kondisi yang sebelumnya mungkin sangat berkaitan dengan ketika pecahnya Timur dari Gunwana Land kemudian menubruk Banda Ak. jadi memang mengalami beberapa kali polypaste deformation atau polypaste tektonik. kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kematangan termal generasi hidrokarbon dari batuan induk tentu yang sangat mempengaruhi yaitu overburdenya itu sendiri kemudian kedalaman-kedalaman dia sudah mengalami berapa dalamnya kemudian kondisi gradien termalnya sendiri yang akan mempengaruhi kematangan dari sebuah short stroke. mungkin itu saja singkatnya. ini waktu sudah pukul 11.11. bagaimana Pak Netia? satu lagi mungkin ya ini pertanyaannya dimanakah zona yang kira-kira menurut Pak Iwan dan Mas Edi paling menarik untuk dilakukan survei rinci pasif seismic oleh PSD di depannya? baik kalau umpamanya untuk daerah pasif seismic tomografi kalau menurut saya pribadi di samping tadi yang telah dipropos oleh Pak Pun tadi dan Mas Punama yaitu di daerah di daerah bagian baratnya pulau timur atau bagian baratnya Nusa Tenggara timur kalau saya pribadi mungkin saya akan lebih berusaha untuk fokus di antara tambah ke utara karena secara tadi juga saya lihat dari data-datanya Mas Edi juga memang di situ titik-titiknya juga masih belum begitu banyak untuk apakah itu grafiti ataupun magnet, 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 dan MP-nya kalau kalau provos saya di sebelah situ mungkin itu saja kalau Pak Edi atau enggak? yang pertama kalau tujuan pasif seismic tomografi ini adalah untuk menguatkan pemahaman kita tentang tektonik berarti saya akan menyarankan tadi di selatan lain satu yang dari saya tapi kalau tujuannya ini untuk membuat play konsep yang benar-benar lebih detail maksudnya yang lebih detail daripada yang pernah kami kerjakan dengan metode seismic berarti asumsinya kita harus menaruh apa namanya seismometer yang lebih dekat dengan waktu yang lebih lama sehingga kalau kita pengen fokus yang pertama juga menasaran saya yang pertama di cekungan tengah yaitu di SOE dan yang kedua itu di cekungan Atambua karena batas-batas yang diliniasi dari MT mungkin saja nanti bisa diperbaiki resolusinya dengan pasif tomografi sehingga dengan pemilihan apa namanya sinyal kemudian kalau raypadnya itu bisa lebih baik gitu lebih rapat density dari raypad dan kita bisa menggunakan raypad dengan apa namanya frekuensi atau periode yang cukup suksesien untuk apa namanya target-target kita yaitu yang pertama di cekungan SOE yang kedua di cekungan Atambua sehingga kita lebih yakin lagi dengan giniasi batas-batas pelapisan kita bisa sampai ke formasi gitu ya terima kasih terima kasih Pak Iwan dan Pak Edy ini karena perbatasan waktu yang kita miliki ya karena ada surat Jumat ini meskipun ternyata banyak sekali ini sebenarnya ramai sekali pertanyaan yang ada yang muncul secara online tapi mohon maaf ini karena kita waktunya sempit ya nanti mungkin bisa diteruskan pertanyaan atau diskusi oh boleh oh gitu Pak gak apa-apa ya gimana Pak Netia masih dipersilakan silakan Pak Awang kata Pak Kapus masih diperbolehkan ini Pak pertanyaan dari Pak Awang oh gitu Pak halo bisa langsung bisa jawab eh bisa tanya-tanya langsung Pak Awang dipersilakan untuk memberikan tanggapannya secara langsung ini Pak oke oke bisa didengar bisa didengar ya Mbak Tauti halo suara saya bisa didengar bisa Pak bisa oh baik oke saya udah tuliskan sebenarnya di di kolom pertanyaan pertanyaan saya buat ke Pak Iwan ya terima kasih presentasinya saya hanya mengomentari beberapa biomarker saja ya tadi kan ada perbandingan antara biomarker yang bagus itu lama ya dengan masin lulik nah disebutkan dia tidak kurang matang gitu ya belum matang dibandingkan dengan masin lulik nah terus saya lihat juga data gas isotope dari apa tadi whitefoat atau apa gitu ya kan lokasinya berdekatan tuh dengan bagus itu lama nah itu saya lihat dari karbon isotopenya itu sangat matang sampai minus 30 per mil nah kemudian kalau dari model tectonik dan migrasi pertama karena dia lokasinya itu lebih ke tengah pulau artinya dia di posisi yang lebih tenggelam karena dia tentu punya tectonic loading yang lebih besar ya sehingga dia overbodennya lebih kuat gitu lebih tebal dibandingkan yang masin lulik karena masin lulik posisinya ada di di tepi selatan gitu jadi mestinya kemudian juga data yang lain adalah disebutkan bahwa yang masin lulik itu dia produknya migrated gitu ya sementara yang baku sulama dia lebih ke bikin main kayak gitu ya nah semua hal itu sebenarnya menunjukkan kepada saya harusnya si si OSI page-nya baku sulama itu dia lebih ini lebih matang ya dibandingkan dengan masin lulik tapi memang dari data biomarker tadi saya lihat dari steran ya itu kalau di plot lebih tidak matang gitu dibandingkan masin lulik nah problemnya sebenarnya itu ada di penggunaan biomarkernya biasanya kalau kita menggunakan kematangan itu harusnya lebih bagus menggunakan biomarker- biomarker yang saturat eh yang aromat nah yang lebih banyak dipakai itu adalah yang MC 192 yang metil fenantren itu langsung kelihatan dari aromatiknya nah disini kan tidak digunakan gitu disini hanya menggunakan crossplot dengan data dari dari apa dari steran itu hal-hal yang biasa padahal kalau secara geologi menunjukkan kepada saya dimana si baku sulama itu dia berdampingan dengan gas yang sangat matang yaitu yang white flow itu yang sampai minus 30 per mil kemudian dari segi tektonik pun dia jauh lebih ke tengah pulau yang menunjukkan harusnya dia tektonik overloadingnya lebih besar karena dia di bawah salp terasnya ya sementara si masin lulik kan di pantai selatan jadi dia harusnya overloadingnya tidak banyak nah dalam bayangan saya dia sebenarnya masin lulik itu produk migratif awal karena si baku sulama ke dia sehingga dia harusnya minyaknya tidak lebih matang dibandingkan yang baku sulama sementara baku sulama itu biasa ya kalau dalam sistem kolisi dia migrasinya akan vertikal langsung ke atas itu harusnya lebih matang jadi saran saya sih atau mungkin sudah dilakukan juga oleh teman-teman lebih banyak analisis kematangan minyaknya jangan menggunakan biomarker steran tapi biomarker guruk dari aroma yang metilkan antren yang MC 192 itu lebih bagus andai pun misalnya dari hal itu ternyata tidak lebih matang ada satu pertanyaan tektonik nanti kenapa tidak lebih matang padahal harusnya lebih matang yang ke lebih tengah itu padahal dari data triterpan tadi saya lihat ya dari MC 191 nya semua menunjukkan persis semuanya itu mirip semua dari satu sumber memang memang itu yang digunakan dari rasio antara C29 Norhopan dengan hopannya menunjukkan itu semua marine shell sosrok nya dan kemudian ketiadaan olenan menunjukkan dia tertiary jadi kemungkinan sudah tepat lah sisor spesiesnya itu atau batuan sumbernya dari formasi yang sama ya tapi bukan karbonat tapi dari marine shell nya nah hanya kematangannya ini yang masih problem karena masalahnya menggunakan steran coba menggunakan aromat dicoba dulu kalaupun aromatnya ternyata menunjukkan si si siapa si bagus tulamat tidak lebih matang nah ada problem dalam hal ini artinya mungkin bukan dari sumber yang sama tapi mungkin dari sumber yang lebih muda sehingga dia menghasilkan kematangan yang kurang tapi coba dulu siapa tau juga mungkin sudah dilakukan analisis dari aromatnya dan aromat pun dia lebih tahan terhadap biodegradasi jadi dia akan cukup bisa dipercaya lah dibandingkan kalau kita menggunakan data steran untuk kematangan jadi itu saja komentar saya bukan pertanyaan hanya untuk dicek ulang karena kalau dari model teknologi dan migrasi harusnya oil-oil yang di tengah pulau itu lebih matang dibandingkan oil-oil yang di tepi pantai baik itu kira-kira Bu Lawti terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga ke Pak Hermansah salam untuk semua terima kasih 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 sampel-sampel minyak yang sebelumnya sudah dilakukan. Itu ya. Mungkin dari Bunita? Oke. Kalau memang demikian, saya kembalikan ke Panitia. Ke MC. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, para analasumber dan para manis yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan pada pagi hari ini, dan juga para peserta yang sudah berpartisipasi aktif. Kepada Ibu Moderator dan para analasumber di moment maju ke depan, karena ada penyerahan souvenir sebagai tanda terima kasih kami telah berbagi pada pagi hari ini. Untuk souvenir akan diterahkan oleh Bapak Kepala Pesatur Mediologi. untuk Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada geoseminar pagi hari ini, mohon untuk bisa scan QR code di depan untuk bisa mendapatkan sertifikat. terima kasih. terima kasih. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh? Oh ya, maaf. Oke, sekali lagi, Pak Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah setia dari awal hingga akhir untuk mengikuti acara Gia Seminar pada pagi hari ini. Mohon maaf jika selama ada acara terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di Gia Seminar selanjutnya. Terima kasih.